Oleh karena itu, Long Chen bersiap untuk melawan sekuat tenaga sebelum menggunakan pembalikan waktu. Dengan pembalikan waktu, selama Long Chen tidak mati, ia dapat menyesuaikan waktu tubuhnya menjadi 10 nafas. Meskipun sedikit merepotkan dan berbahaya, itu adalah satu-satunya cara. Sebelumnya, Long Chen hanya mengandalkan langkah biduk untuk menghindari serangan berulang kali, yang sangat mengesankan. Hal ini membuat semua orang mengubah pendapat mereka tentang Long Chen. Dia hanya berada di LV-6 alam bela diri bumi, tetapi dia mampu bertahan begitu lama dan membuat situ Yu berlari berputar-putar, yang membuktikan kekuatannya. Satu-satunya penyesalannya adalah wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Tak seorang pun tahu bahwa sementara Long Chen menghindari serangan dengan langkah biduk, dia juga memahami tablet Dewa Bela Diri. Namun, di saat-saat terakhir, Long Chen tertegun. Tampaknya dia tidak dapat menghindar. Begitu saja, dia terkena tinju transformasi kehidupan setan langit. Semua orang sangat gugup. Pemenangnya akan segera ditentukan. Long Chen akan menderita. Meskipun penampilannya sangat mengesankan, kekuatannya terlalu rendah. Sudah sangat bagus untuk memiliki penampilan seperti itu. Soyeon dan Su-sue masih menatap ayah mereka. Mereka ingin mendengar ayah mereka mengatakan bahwa bahkan dalam situasi seperti itu, Long Chen masih memiliki harapan, tetapi mereka melihat keseriusan dan keraguan di mata ayah mereka. Dia membuat terobosan. Bailan tiba-tiba berkata. Kata-katanya mengejutkan Lei Ji, Su-sue, dan Soyeon. Long Chen membuat terobosan pada saat kritis ini. Meskipun terobosannya cukup menakjubkan, masalahnya adalah bahkan jika Long Chen membuat terobosan, dia tetap tidak dapat bertahan dari serangan si Tuyo. Long Chen mungkin akan mati sebelum dia sempat membuat terobosan. Situasinya sangat mendesak. Bahkan Bailan pun siap bertindak, dia tidak akan membiarkan Long Chen mati di tangan si Tuyo. Jurus pertama dari Heavenly Devil Transformation Fist memang mengerikan. Long Chen juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Marsial Soul-nya dengan cepat mengembun. Begitu Marsial Soul-nya berhasil berevolusi, dia akan dapat memiliki quintessential essence yang sesuai dengan wilayahnya. Pada saat ini, Kiten yang berada di alam virtual agung berkata, Nak, teruslah maju. Aku akan membantu anak ini. Kata-kata Kiten membuat Long Chen merasa jauh lebih tenang. Jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkan si Tuyo menyerang, meskipun dia dapat membalikkan aliran waktu, Long Chen tidak tahu apa konsekuensinya, jadi pada saat ini, dengan serangan Dream Demon milik Kiten, Long Chen benar-benar merasa lega. Dia benar-benar membenamkan pikirannya dalam peningkatan Marsial Spirit-nya, sepenuhnya melepaskan perlawanan. Kali ini, Tinju Transformasi Iblis Surgawi hampir menenggelamkan Long Chen. Pada saat ini, tubuh berbulu Kiten muncul di dada Long Chen. Si Tuyo, yang sedang melancarkan Tinju Transformasi Iblis Surgawi, terkejut dengan kemunculan tiba-tiba ini. Mata hitam berkilau milik si kecil ini membuat si Tuyo agak tenggelam di dalamnya. Tiba-tiba, dia melihat Long Chen menggunakan langkah biduk dan muncul di sisi kirinya. Betapa cepatnya langkah biduk, kau bahkan bisa menghindar seperti ini, tapi bisakah kau benar-benar menghindar? Si Tuyo mencibir. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengubah arah serangannya, bergerak ke sisi kirinya. Di bawah tatapan matanya yang ganas, Long Chen hancur berkeping-keping. Lapangan 3.000 bintang, langit penuh dengan daging dan darah, tetapi tidak ada 3.000 bintang. Hal ini membuat si Tuyo sedikit tercengang, tetapi yang membuatnya semakin tercengang adalah pada akhirnya, bahkan daging dan darah pun menghilang. Apa yang telah terjadi? Si Tuyo tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba tersadar. Namun, ia melihat bahwa Long Chen masih berdiri di tempat semula. Ia baru saja mengubah arah serangannya, tanpa diduga menghantam udara. Si Tuyo tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan orang-orang di bawah bahkan lebih bingung. Mengapa si Tuyo tiba-tiba menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh Long Chen, tetapi malah mengubah arah serangannya. Orang-orang dari ras iblis, terutama delapan tetua agung, bahkan semakin bingung. Si Tuyo, apa yang terjadi dengan cucumu? Dia bisa saja membunuh lawannya, mengapa dia mengubah arah serangannya? Beberapa tetua dengan marah bertanya kepada si Tuyo. Mereka mengira ini adalah rencana si Tuyo. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan bocah ini. Kata si Tuyo yang agak terdiam. Awalnya dia akan berhasil, dan suasana hatinya sangat gembira, tetapi si Tuyo telah menghancurkan keberhasilan ini begitu saja. Mengapa? Si Tuyo juga tidak bisa menemukan jawabannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seekor anak kucing hitam kecil di dada Long Chen. Tiba-tiba menghilang ke dalam dada Long Chen. Si Tuyo mencari dalam benaknya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia memikirkan informasi tentang binatang iblis ini. Ini adalah iblis mimpi, ia dapat menciptakan teknik ilusi. Si Aoyu pasti pernah dihipnotis oleh iblis mimpi ini sebelumnya. Untungnya, iblis mimpi ini masih kecil. Kurasa kali ini, ia sudah kehabisan tenaga. Si Aoyu akan segera dapat membunuh Long Chen. Si Tuyo dijamin. Mendengar bahwa itu adalah binatang iblis mimpi, beberapa tetua akhirnya mengerti. Tidak heran Si Tuyo akan menghindar tanpa alasan tadi. Namun kemudian, sesuatu yang lebih lambat terjadi. Long Chen. Dia benar-benar berhasil menembus level ke-7 alam bela diri bumi. Benar sekali, esensi sejatinya berkembang pesat. Semua orang berteriak kaget. Siapa yang mengira bahwa Long Chen benar-benar akan menerobos ke tingkat ke-7 alam bela diri bumi di tengah pertempuran? Melihat kejadian ini, semua orang terkejut. Hanya Bailan dan yang lainnya yang tertawa. Bailan tahu betul kekuatan Long Chen. Satu-satunya kelemahannya adalah esensi sejati, dan sekarang, esensi sejati Long Chen sudah setara dengan tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Dia juga memiliki banyak keterampilan pertempuran tingkat kaisar, jadi dia tidak perlu takut pada Si Tuyo. Spirit Qi yang tak terbatas mengalir ke tubuh Long Chen dan ditelan oleh Long Chen. Dia tahu bahwa itu berubah menjadi esensi sejati jiwa naga miliknya, yang memungkinkan esensi sejati jiwa naga miliknya tumbuh secara bertahap. Dalam waktu singkat saat Si Tuyo dibujuk, Long Chen sepenuhnya memiliki kultifasi tingkat ke-7 dari alam bela diri bumi. Sial, dewa ini benar-benar lelah. Semangat bela diri bocah ini sangat kuat. Setelah berhalusinasi beberapa saat, kekuatan dewa ini hilang. Bocah, aku serahkan sisanya padamu. Kau harus membalaskan dendam dewa ini. Kembali ke alam void besar, Kiten berteriak. Itu wajar. Sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum jahat. Kekuatan tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi muncul di tubuhnya. Peningkatan esensi sejati membuat Long Chen meningkat pesat dalam semua aspek. Terutama dengan esensi sejati semacam ini, ia memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuh bintang tujuh mulia. Dia mengepalkan tinjunya pelan, dan kekuatan ledakan membakar dalam tubuhnya. Long Chen tidak pernah merasa bahwa dia akan menjadi begitu kuat suatu hari nanti. Gemuruh. Hakikat sejati mengalir melalui tubuhnya. Si Tuyuh menoleh dan melihat cahaya terang keluar dari mata Long Chen. Cahaya itu ganas dan berdarah, dan di dalam tubuhnya, ada cahaya dingin berwarna ungu yang merupakan milik star gangki. Dia tiba-tiba berhasil. Si Tuyuh tercengang. Namun dia tidak takut. Kekuatannya rendah. Bahkan jika dia berhasil menembus level itu, dia hanya berada di level ke-7 alam bela diri bumi. Apa yang bisa dilakukan kekuatan semacam ini padaku? Si Tuyuh mencibir, dan tubuhnya menyapu lagi. Dia menggunakan seni bela diri Sky Demon Flurry. Sepertinya dia datang dari arah yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Long Chen. Tinju kehidupan setan langit, kesengsaraan tiga kehidupan. Sekali lagi, tiga jejak tinju mengembun menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, bersiul ke arah Long Chen. Bayangan iblis itu mengeluarkan ratusan juta jeritan, mengganggu pikiran Long Chen. Di tangan Long Chen, muncul segel pembakaran Kaisar Merah. Kekuatan api Golden Crow, kekuatan Red Emperor Burning Cell, dan kekuatan Seven Glorious Star Body milik Long Chen, tiba-tiba meledak. Meskipun True Essence milik Long Chen satu tingkat lebih rendah dari lawannya, dalam hal kekuatan, tidak ada perbedaan. Segel pembakaran Kaisar Merah, segel merah menyala yang besar, tiba-tiba berputar dan bertabrakan dengan serangan si Tuyuh. Kali ini, kekuatan segel pembakaran Kaisar Merah, dengan dukungan tubuh bintang tujuh mulia milik Long Chen, secara tak terduga membayangi kesengsaraan tiga kehidupan si Tuyuh. Dengan ledakan besar, api menyapu ke arah si Tuyuh. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Si Tuyuh terkejut saat mengetahui bahwa serangan Long Chen masih menekannya. Dia memutar tubuhnya dengan gila, menciptakan angin hitam yang besar, yang membuat api terlepas dari tubuhnya, tetapi kekuatan yang kuat itu masih membuatnya berguling-guling di tanah beberapa kali. Pakaiannya agak terbakar. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang oleh tindakan Long Chen. Para iblis adalah yang paling tidak percaya. Selain Bailan, hampir seluruh ras iblis mendukung si Tuyuh. Bagaimanapun, di mata mereka, Long Chen adalah orang luar. Mereka lebih suka si Tuyuh mendapatkan warisan Susue dan Seven Brilliance Star Lord daripada Long Chen. Si Tuyuh telah sepenuhnya menekan Long Chen. Bagaimana Long Chen bisa menerobos di tengah pertempuran dan menekan si Tuyuh? Dia hanya berada di level ke-7 alam bela diri bumi, tetapi dia dapat mengalahkan seorang kultifator di level ke-9 alam bela diri bumi dalam pertarungan langsung. Apakah warisan tujuh penguasa bintang yang mulia begitu kuat? Hati setiap orang terbakar karena kegembiraan. Si Tuyuh, apakah si Tuyuh akan kalah? Wajah para tetua lainnya menjadi gelap. Mereka telah merencanakan hari ini sejak lama. Jika si Tuyuh kalah pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Jangan khawatir, si Tuyuh belum mengeluarkan tombak setan ribuan miliknya. Begitu tombak setan ribuan miliknya dikeluarkan, sekuat apapun Long Chen, dia tidak akan sebanding dengannya. Si Tuyuh tampak tenang dan tidak khawatir sama sekali. Si Tuyuh hanya ceroboh. Begitu dia mengeluarkan tombak iblis besar, bagaimana mungkin Long Chen bisa menandinginya? Kesenjangan besar dalam esensi sejati tidak dapat ditutupi dengan mudah. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, si Tuyuh perlahan berdiri. Ia menatap Long Chen dengan tatapan berbisa, menarik nafas dalam-dalam, lalu tersenyum. Benar saja, kau musuh terbesarku. Kau tidak mengecewakanku. Si Tuyuh tertawa. Ia sama sekali tidak khawatir akan kekalahan. Keluarkan tombak iblis agungmu. Aku tahu kau memilikinya. Dalam perjalanan, Bailan telah memberitahu Long Chen tentang harta karun klan Situ. Long Chen tahu bahwa si Tuyuh pasti memilikinya. Kau bahkan tahu tentang ini. Wajah si Tuyuh menjadi gelap. Dia menggerakkan tangannya dan tombak hitam pekat dengan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Banyak sekali yang ingin aku katakan, tetapi lupakan saja. Bulan lalu, saya benar-benar kelelahan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi letusan besar ini, ketika saya membuat keputusan, saya tidak punya rencana, tetapi saya tetap berhenti. Jari-jari saya sakit berkali-kali, dan saya ingin tidur berkali-kali, tetapi saya menahannya. Orang gila berkata selama kamu menyukainya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya sedang berlibur untuk festival King Ming. Saya lelah dan ingin beristirahat sebentar. Jadi saya akan menulis 50 bab hari ini. Besok dan lusa, saya akan menulis satu bab setiap hari. Saya akan mulai menulis tiga bab setiap hari pada tanggal tujuh. Semua orang tidak akan menyalahkan saya karena sedikit malas, bukan? He he. Aku benar-benar lelah. Istriku menyalahkanku karena tidak menemaninya. Jika aku tidak bermain dengannya dan dia tidak mengizinkanku menulis, kamu tidak akan bisa membacanya. He he. 772. Benar saja, Si Tuyu memiliki tombak iblis pencairan besar. Tombak iblis pencairan besar yang kecil itu tampaknya berisi 10 ribu bayangan iblis. Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menjerit di dalam tombak iblis pencairan besar. Dari tombak iblis pencairan besar, Long Chen dapat merasakan kekuatan mengerikan itu. Itu adalah semacam kekuatan negatif, suram dan menakutkan. Sambil memegang Grid Melting Demon Spear, Si Tuyu kembali percaya diri. Baru saja, dia dipukul mundur oleh Long Chen, yang membuatnya kehilangan muka. Pada saat ini, semakin dia menatap Long Chen, semakin marah dia. Jari-jarinya yang memegang Grid Melting Demon Spear mengeluarkan suara berderak, yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dia kerahkan. Tampaknya ada pusaran air hitam di sekitar tombak iblis pencairan besar, yang menyedot cahaya di sekitarnya. Si Tuyu mengayunkan tombak iblis pencairan besar, dan kemanapun tombak iblis pencairan besar itu bergerak, cahaya di sekitarnya ikut tersedot. Melihat tombak iblis pencairan besar, Long Chen teringat pada cambuk tak terlihat yang pernah digunakan Feng Zilin. Kekuatan keduanya hampir sama. Cambuk tak terlihat adalah harta karun klan Feng. Dia tidak menyangka bahwa klan situ akan memiliki senjata seperti itu di klan iblis. Itu menunjukkan bahwa kekuatan klan petir dan klan iblis jauh lebih kuat daripada kekuatan klan angin dan klan petir. Jika dia belum mencapai LV-7 dari alam bela diri bumi, Long Chen tidak akan mampu menghadapi tombak iblis peleburan besar. Namun sekarang, dia telah mencapai LV-8 dari alam bela diri bumi. Kita berhenti di sini. Sambil memegang Grid Melting Demon Spear, Situyu melangkah ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, dia berdiri 10 meter dari Long Chen. 10 meter jauhnya, Long Chen sudah bisa merasakan aura tajam dan suram dari tombak iblis pencairan besar. Di bawah tatapan semua orang, Situyu mengangkat tombak iblis transformasi segudang di tangannya dan mengarahkannya ke Long Chen. Di dalam tombak iblis transformasi segudang, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong. Esensi sejati Long Chen, yang setara dengan tingkat kedelapan dari alam bela diri bumi, beredar dengan anggun di tubuhnya. Pada saat ini, Long Chen mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, segel kaisar emas dan segel kaisar merah menyala. Long Chen telah menyatukan segel kaisar agung dengan tombak iblis peleburan besar di depannya. Ini adalah hal terkuat yang dimilikinya saat ini. Tentu saja, Long Chen dapat menggunakan hal-hal yang lebih kuat, tetapi dia tidak membutuhkannya untuk menghadapi Situyu. Orang awam dapat mengetahui bahwa penggabungan dua segel itu adalah keterampilan pertempuran tingkat raja yang sangat kuat, tetapi ketika Bailan dan Lei Ji saling memandang, mereka dapat melihat sedikit pengertian di mata masing-masing. Seperti yang diharapkan, serangannya saat ini memiliki atribut logam dan api. Dia pasti menggabungkan serangan Supreme Jean dan Scarlet Supreme Emperor secara bersamaan. Kekuatan serangan atribut ganda tidak terbayangkan. Seperti yang diharapkan, dia memiliki aura lima kaisar. Dia adalah orang yang dipilih oleh lima kaisar. Keduanya berdiskusi dengan suara pelan. Selain mereka berdua, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Saat mereka berbicara, mereka tidak menyadari bahwa dua dari tujuh putra klan petir tidak lagi berada di posisi semula. Salah satu dari mereka diam-diam pergi ke sisi klan iblis, sementara yang lain berhenti tidak jauh di belakang Susue dan yang lainnya. Keduanya saling memandang dan berdiri di sana secara alami. Mereka masih sangat jauh dari target mereka, jadi untuk sesaat, tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat ini, Long Chen dan Si Tuyu memulai konfrontasi terakhir mereka. Dengan Myriad Transformation Demon Spear, itu adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Long Chen dan mendapatkan 3000 star domain miliknya. Si Tuyu dengan gila-gilaan mengedarkan esensi sejati miliknya dan menuangkannya ke dalam Myriad Transformation Demon Spear. Pada saat ini, Myriad Transformation Demon Spear meledak dengan cahaya hitam yang ganas. Usaran di sekitar tombak itu secara bertahap meluas dan bahkan meluas ke arah Long Chen. Sudut mulut Si Tuyu memancarkan sedikit senyum sinis. Tiba-tiba, tubuhnya melesat ke arah Long Chen. Jarak 10 meter ditempuh dalam sekejap. Tombak iblis transformasi segudang di tangannya meledak dengan kekuatan dahsyat di bawah tariannya yang gila. Kekuatan tak terbatas berubah menjadi ribuan bayangan iblis yang menyapu ke arah Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen menemukan bahwa seluruh dunia diselimuti oleh bayangan iblis seperti itu. Di tengah tawa bayangan iblis yang tak berujung, hanya cahaya bintang yang menyesakan menembus ke arah ruang di antara alis Long Chen. Long Chen tahu bahwa ini adalah tombak iblis transformasi ribuan. Pada saat ini, dua segel kaisar di tangan Long Chen telah berhasil menyatu. The Devoring World of Blood, Long Chen menahan diri untuk tidak menggunakannya, hanya untuk memberi Si Tuyu sedikit kejutan di saat-saat terakhir. Di saat-saat terakhir konfrontasi, Long Chen tiba-tiba menggunakan Devoring World of Blood. Tiba-tiba, ruang berwarna merah darah menyebar dari sisi Long Chen ke ruang Si Tuyu, menutupi Si Tuyu sepenuhnya. Ini adalah kekuatan, domain. Itu seharusnya merupakan jenis kemampuan ilahi domain. Di alam bela diri langit, Bailan dan Lei Ji sangat peka terhadapnya. Mereka dapat melihat bahwa dunia darah yang memakan mengandung kekuatan domain. Long Chen memiliki jenis kemampuan ilahi domain ini. Melalui penggunaan dan keakraban kemampuan ilahi domain ini, dia benar-benar memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi dan menyentuh dinding alam bela diri langit, saya yakin bahwa kecepatannya memasuki alam bela diri langit akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Bailan dan Lei Ji keduanya memiliki pikiran yang sama pada saat ini. Akan tetapi, mereka tidak mengatakannya keras-keras, karena pada saat itu, Long Chen dan Si Tuyu sedang menentukan pemenangnya. Kedua serangan mematikan itu saling bertabrakan. Segel kaisar merah pembakar langit. Segel kaisar emas penutup langit. Kedua segel itu menyatu menjadi satu. Di hadapan Long Chen, kedua segel itu menyatu dan meledak, membentuk kekuatan penghancur yang dahsyat. Kekuatan penghancur ini tiba-tiba meledak di ruang gelap yang diciptakan oleh tombak iblis peleburan besar. Setelah Long Chen mencapai tingkat ketujuh alam bela diri bumi, kekuatan ledakan ini bahkan lebih dahsyat daripada saat ia mencapai tingkat ketujuh alam bela diri bumi melalui pengorbanan darah. Saat itu, Feng Zilin telah menggunakan keterampilan tempur tingkat kaisar bersama dengan cambuk tak terlihat, tetapi sekarang, Si Tuyu hanya menggunakan senjata tingkat kaisar, tombak iblis peleburan besar. Di bawah infus esensi sejati Long Chen dan penindasan tiba-tiba dari dunia darah yang memakan, segel kaisar yang lebih kuat tiba-tiba meledak. Gelombang besar menyapu ke arah Si Tuyu. Kekuatan emas dan merah bercampur menjadi naga panjang, langsung menembus ruang gelap yang diciptakan oleh tombak iblis peleburan besar. Gemuruh. Seluruh panggung meledak dalam kegaduhan. Kerumunan pun menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa bentrokan antara dua junior akan memicu kekuatan yang begitu dahsyat. Untuk sesaat, wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi muram. Di depan Long Chen, dua segel kaisar meledak. Di bawah ledakan dua segel kaisar, bahkan tombak iblis peleburan besar tidak bertahan lama sebelum diterbangkan oleh Long Chen. Mustahil. Kekuatan besar itu membuat Si Tuyu merasa seperti tersambar petir. Dia memiliki keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat kaisar dan tombak setan segudang juga telah menahan banyak kekuatan dari dua segel kaisar, jadi Si Tuyu tidak langsung mati. Namun, di bawah benturan kekuatan besar Long Chen, tubuhnya telah dibanjiri dengan banyak kekuatan penghancur, yang membuat tubuhnya berantakan. Dengan suara ledakan, seluruh tubuh Si Tuyu dipenuhi luka. Bahkan wajahnya yang tampan memiliki banyak bekas luka berdarah. Pada saat yang sama, ia juga menderita luka dalam yang serius. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuhnya, tidak akan mudah baginya untuk pulih. Di satu sisi, Si Tuyu tidak percaya bahwa dirinya terluka parah. Di sisi lain, dia merasakan ketakutan yang tak berujung. Aku kalah, aku kalah, aku kalah dari Long Chen yang berada di alam bela diri bumi tingkat tujuh. Pikiran Si Tuyu kosong. Ketika dia menggunakan tombak iblis peleburan besar, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Long Chen akan melancarkan serangan sekuat itu. Serangan semacam ini sebelumnya tidak akan membahayakannya, tetapi sekarang bisa. Di satu sisi, Si Tuyu membawa harapan dari delapan tetua agung. Di sisi lain, ia juga memiliki wajahnya sendiri. Ia memiliki banyak bawahan. Sebelumnya, Si Tuyu banyak membual di depan bawahannya, tetapi sekarang ia telah dikalahkan oleh Long Chen. Ia telah kehilangan banyak muka. Pada saat ini, Si Tuyu benar-benar tidak punya muka untuk melihat siapapun. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Long Chen semakin kuat. Chen Long. Chen panjang. Hati Si Tuyu terbakar amarah yang tak berujung. Dia memegang tombak iblis pelele besar di tangannya. Pada saat ini, serangan dari dua segel kaisar besar masih belum hilang. Selain itu, dengan kekuatan dunia darah yang memakan, orang-orang di luar tidak dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran. Tidak, aku tidak kalah. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan mati. Aku pernah kalah darinya sekali, itu hanya kecelakaan. Aku masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Meskipun dia terluka, dia masih memiliki banyak kisah jati. Pada saat ini, Si Tuyu benar-benar menuangkan kekuatannya ke dalam tombak iblis peleburan besar. Tombak iblis peleburan besar meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Itu seperti iblis besar meraung di tangan Si Tuyu. Melalui mata iblis pemakan, Long Chen menemukan posisi Si Tuyu. Kau pikir kau bisa bertahan? Dalam pikiran Long Chen, Si Tuyu adalah orang yang akan mati. Tujuh Langkah Bintang Biduk Besar Dengan menggunakan langkah tujuh bintang biduk besar, Long Chen langsung muncul di depan Si Tuyu. Dia berdiri dua meter di depan Si Tuyu. Ketika Si Tuyu melihat Long Chen, dia langsung ketakutan dan mundur dua langkah. Wajahnya penuh kebencian, tetapi ada juga kepanikan di lubuk hatinya. Long Chen, matilah. Tombak iblis pencair besar sekali lagi melesat ke arah Long Chen. Siapa yang akan mati? Senyum tipis muncul di sudut mulut Long Chen. Kali ini, Si Tuyu tidak menyangka akan kalah. Dalam jarak sedekat itu, Long Chen tidak bereaksi sedikitpun. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan Grid Melting Demon Sphere miliknya? Namun, senyum di wajah Long Chen membuat Si Tuyu merasa sedikit gelisah. Pada saat ini, dia melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Long Chen. Bintang-bintang biru ini dengan cepat berkumpul membentuk tombak dewa biru yang megah. Senjata dewa yang sangat mengejutkan ini adalah Medan 3000 Bintang yang didambakan banyak orang. Melihat lapangan 3000 Bintang, Si Tuyu benar-benar tercengang. Ini adalah hal yang diimpikannya. Kemunculan lapangan 3000 Bintang membuatnya semakin gila. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuknya. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen melambaikan tangannya. Medan 3000 Bintang berubah menjadi cahaya biru dan tiba-tiba menembus ujung tombak iblis peleburan besar. 773 Pada saat ini, Devoring Blood World telah sepenuhnya menutupi sekelilingnya. Dua segel kaisar yang agung dan serangan tombak setan yang tak terhingga telah menyebabkan platform di tanah hancur total. Pasir dan batu berterbangan ke udara menghalangi pandangan semua orang. Tidak seorang pun tahu bahwa Long Chen sebenarnya memegang Tritou Sun Starfield dan menusukkannya ke miriat Demon Spear. Si Tuyu menggunakan sisa kekuatannya untuk memusnahkan Long Chen dan mendapatkan Tritou Sun Starfield. Ding! Suara renyah terdengar. Kemudian, Si Tuyu melihat pemandangan yang membuatnya putus asa. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi karena dia melihat bahwa mulai dari ujung tombak, tombak setan segudang mulai hancur di bawah serangan medan 3000 bintang. Ujung tombak hitam mulai meledak, diikuti oleh tubuh tombak. Tombak setan segudang, senjata ilahi kelas kaisar, hancur sedikit demi sedikit di bawah serangan medan 3000 bintang. Mustahil. Mata Si Tuyu terbelalak. Tidak ada yang tidak mungkin. Mati saja. Medan bintang 3000 milik Long Chen yang memancarkan cahaya bintang telah menghancurkan tombak iblis transformasi segudang dan menembus jantungnya. Long Chen menyingkirkan Tritousan Starfield. Sedangkan Si Tuyu, jantungnya hancur total oleh kekuatan ledakan Long Chen. Bahkan organ dalamnya pun dihancurkan oleh Long Chen. Dalam waktu singkat, dia sudah mati. Pada saat ini, Long Chen menarik Devoring Blood World. Pergerakan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di medan perang. Meskipun Long Chen hanya mengeluarkan medan 3000 bintang dalam waktu singkat, banyak orang sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan dan tajam dari medan 3000 bintang. Setelah kekuatan Tritousan Starfield menghilang, Long Chen dan Si Tuyu berdiri berhadapan. Long Chen saat ini tidak terluka, tetapi banyak orang dengan mata tajam sudah dapat melihat bahwa ada lubang berdarah besar di dada Si Tuyu. Darah merah cerah mengalir keluar dari lukanya. Kekuatan hidup Si Tuyu dengan cepat menghilang, dan saat semua orang mengetahuinya, Si Tuyu sudah meninggal. Serangan Long Chen selalu bersih dan kejam. Saat ia menyerang lawannya, ia tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat pertama, ia menghancurkan semua vitalitas Si Tuyu, tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Semakin yakinnya dia akan kemenangan, semakin ia ingin mengalahkan lawannya sampai mati. Suasana benar-benar hening, tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Awalnya, semua orang mengira Si Tuyu akan menang, tidak ada kemungkinan lain. Long Chen berhasil menerobos di tengah pertempuran sudah cukup mengejutkan, tetapi siapa sangka dia tidak hanya berhasil menerobos, tetapi juga langsung membunuh Si Tuyu di depan semua orang ras iblis. Banyak orang menduga bahwa seseorang akan tewas dalam pertempuran ini. Jika mereka ingin mendapatkan warisan Seven Brilliant Star Lord, mereka harus membunuh Long Chen. Namun, tidak seorang pun menduga Si Tuyu akan tewas. Awalnya, ada keheningan singkat, lalu suara keras terdengar. Suara paling keras berasal dari pihak ras iblis. Sampai sekarang, mereka tidak menganggap Long Chen sebagai salah satu dari mereka. Sebelumnya, mereka juga menaruh semua harapan mereka pada Si Tuyu. Siapa yang mengira bahwa Si Tuyu benar-benar akan kalah? Xiao Yu. Hanya dalam waktu singkat, Si Tuyu tidak pernah menyangka cucunya akan meninggal seperti ini. Harapan yang telah ia tanam dengan susah payah selama bertahun-tahun mati begitu saja di tangan Long Chen. Harapan itu tiba-tiba hilang. Bagaimana hati Si Tuyu bisa menerima ini? Awalnya ia tertegun, lalu matanya menunjukkan permusuhan yang gila. Kebencian segera muncul dari matanya. Kau sedang mencari kematian. Si Tuyau meraum dan dengan marah menyerbu ke arah Long Chen. Dalam waktu singkat, dia tiba di samping Si Tuyu. Dia pertama-tama memeluk Si Tuyu. Pada saat ini, Si Tuyu sudah benar-benar kehabisan nafas dan menjadi orang mati. Chen panjang. Si Tuyau mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan mata haus darah. Melihat ini, Lei Ji bergerak dan bertanya pada Bailan, Si Tuyau jelas akan menyerang Long Chen. Aku akan pergi. Dia menanyakan hal ini hanya karena Bailan tidak bergerak. Bailan tersenyum misterius dan berkata, tidak apa-apa. Kita tinggal saja di sini dengan patuh. Bahkan dengan tombak setan ribuan, Si Tuyu bukanlah tandingan Long Chen. Mengapa kita perlu mengkhawatirkan Si Tuyau? Lei Ji memikirkannya dan merasa bahwa ini benar. Oleh karena itu, dia tidak bergerak. Yang tidak dilihat Lei Ji adalah kilatan cahaya aneh di mata Bailan. Itu bukan karena Long Chen, tetapi karena gerakan aneh orang lain yang menarik perhatiannya. Pada saat ini, kematian Si Tuyu langsung menimbulkan kegemparan besar. Banyak orang bergegas menuju pusat, ingin melihat apa yang terjadi. Terutama orang-orang dari ras iblis, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka berteriak bahwa mereka ingin mencabik-cabik Long Chen. Jika bukan karena para tetua yang tersisa yang memimpin situasi secara keseluruhan, diperkirakan akan terjadi kekacauan besar. Bahkan pihak klan petir pun tampak gelisah. Semua orang bergegas menuju sisi Long Chen. Suasana yang awalnya sunyi seketika berubah heboh. Penatua Situ, bunuh dia. Dia melanggar aturan dan benar-benar membunuh kakak Situ. Bunuh dia. Di antara ras iblis, melihat bailan tidak bergerak, satu persatu, orang-orang dari ras iblis berteriak. Untuk sesaat, kerumunan itu marah, ingin membunuh Long Chen. Melihat kondisi cucunya yang menyedihkan, Situyao sudah lama tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya meledak dengan amarah. Setelah menyingkirkan tubuh Situ Yu, dia menatap Long Chen dengan dingin. Ketika semua orang sedang dalam kondisi paling gugup, dia dengan marah bergerak, sama sekali mengabaikan kehadiran bailan dan leiji. Terlebih lagi, begitu dia bergerak, Situyao menggunakan jurus pembunuh dari jurus pembunuh, jurus ketiga dari tinju transformasi iblis. Semua orang berteriak keras. Benar saja, Situyao masih bergerak. Kekuatan Situyao belum tentu jauh lebih kuat dari Situyao saat ini, tetapi dalam 100 tahun terakhir, posisinya di ras iblis masih sangat tinggi, tak tergoyahkan. Bahkan kontribusinya terhadap ras iblis cukup besar. Di seluruh dinasti dewa iblis, reputasi Situyao sangat tinggi. Selain bailan, tidak banyak orang yang memiliki reputasi lebih tinggi darinya. Namun, ketika Situyao hendak bergerak, sebuah kecelakaan terjadi. Pada saat ini, di klan petir, di satu tempat yang dekat dengan ras iblis dan tempat lainnya yang dekat dengan bailan, berdiri dua anggota tujuh putra klan petir, tetua agung klan petir. Pada saat ini, kilat yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Kecepatan tetesan air mata yang berkilauan itu terlalu cepat. Begitu muncul, ia langsung muncul di depan bailan dan para tetua sekte klan iblis. Apa itu? Benda yang tiba-tiba dilepaskan oleh klan petir itu memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Untuk sesaat, petir yang membakar dan meledak itu membuat banyak murid yang kultifasinya lemah menjerit dengan keras. Di bawah pengaruh petir itu, meskipun mereka tidak terkena, mereka tetap dihujani hingga kulit dan daging mereka terkoyak. Dari kedua serangan ini, satu ditujukan pada tetua sekte yang tersisa, sementara yang lain ditujukan pada bailan dan leiji. Pada saat ini, bailan tidak mengatakan sepatah katapun dan melindungi kedua putrinya, tetapi tidak melakukan apapun. Adapun leiji, dia tahu apa itu saat itu muncul. Pada saat ini, wajahnya berubah pucat. Namun dengan sangat cepat, sambaran petir itu tiba-tiba meledak menjadi sangkar petir seperti sangkar, benar-benar menjebak bailan, leiji, dan tiga tetua sekte lainnya. Siapapun yang melepaskan, penjara guntur, akan menggunakan kekuatan pamungkas klan gunturku. Pada saat ini, kemarahan leiji mencapai puncaknya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Mereka yang berada di dekatnya, kecuali mereka yang dilindungi oleh bailan, semuanya terguncang dan mundur beberapa langkah. Bahkan beberapa anggota klan petir yang lebih lemah pun langsung muntah darah akibat amarah leiji. Tetesan air mata ini tiba-tiba berubah menjadi sangkar yang tampak seperti bola petir, menjebak mereka sepenuhnya. Petir dalam bola petir ini bukanlah petir biasa, melainkan petir ungu yang ganas. Ular listrik yang ganas itu terus menyala di depan keempat orang itu, menelan dan memuntahkan cahaya dingin yang tak berujung. Kekuatan yang membakar itu membuat semua orang buru-buru menghindar. Bahkan bailan dan leiji pun terjebak sementara, apalagi para tetua sekte yang tersisa. Pada saat ini, para tetua sekte itu benar-benar terjebak. Adapun para murid di samping mereka, mereka tidak seperti susue dan soyon, yang dilindungi oleh bailan. Di bawah petir ungu, beberapa dari mereka langsung mati. Para tetua sekte itu jelas ingat apa itu, dan untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak. Lagi pula, mereka melihat bahwa bahkan patriar klan Guntur dipenjara oleh tujuh putra klan Guntur. Apa yang klan petir coba lakukan? Pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang. Mereka tercengang. Hari ini, Longchen telah menyebabkan hasil pertempuran melampaui harapan mereka. Dan sekarang, klan petir yang telah hidup berdampingan dengan klan iblis selama bertahun-tahun juga telah menerima kejutan. Tujuh putra klan petir, apa yang sedang kalian lakukan? Lei Ji menjadi tenang. Pada saat ini, dia menoleh ke belakang. Tujuh putra klan petir semuanya berdiri di depannya. Di belakang mereka, ada anggota klan petir lainnya. Masih banyak orang di klan petir yang tidak mengetahui masalah ini. Namun, ini adalah konflik antara Lei Ji dan tujuh putra klan petir. Mereka adalah raksasa super klan petir, yang mewakili konflik antara dua kekuatan utama klan petir. Tujuh putra klan petir memiliki keuntungan Ji memiliki keuntungan karena kuat dan memenangkan hati orang-orang. Pada saat ini, bahkan Situ Yao, yang berada di panggung, menghentikan apa yang sedang dilakukannya ketika dia melihat hal seperti itu terjadi di klan petir. Pada saat ini, selain Situ Yao, para tetua sekte klan iblis yang tersisa semuanya dipenjara. Situasi ini membuat Situ Yao menyipitkan matanya, dan dia segera mulai merenung. Jelas, klan petir benar-benar menggunakan metode seperti itu saat ini. Mereka menggunakan kekuatan terakhir klan petir, dua dari lima penjara petir, untuk menjebak dua leluhur klan iblis. Mereka pasti punya motif untuk membayar harga yang sangat mahal. Motif mereka tidak diragukan lagi adalah warisan dari Seven Brilliance Starlord. 774. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada tujuh putra klan petir. Tujuh putra klan petir berdiri di depan Lei Ji. Mereka menatapnya dengan mata berbinar, menunggu jawabannya. Wajah Lei Ji selalu pucat pasi. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Lei Ji menggertakan giginya dan tiba-tiba berteriak, terimalah penjara petir, ini dan aku akan mengampuni nyawa kalian, atau kalau tidak. Saat berbicara, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Seketika, kilatan petir melilit lengannya. Ular listrik ungu menjentikkan lidah mereka dan mengeluarkan suara mendesis. Qi yang mengerikan meledak dari tubuh Lei Ji. Itu adalah kekuatan domain. Lei Ji telah mencapai level pertama alam surga, dan dia sudah bisa menggunakan domain pada awalnya. Qi yang mengerikan itu membuat ekspresi tujuh putra klan petir berubah. Mereka tidak membutuhkan jawaban Lei Ji. Dari tindakan Lei Ji, mereka sudah tahu apa yang dipikirkan Lei Ji. Terhadap tindakan tujuh putra klan petir, dia dengan sangat tegas dan jelas menentang mereka. Bubar. Jangan dekati domain mereka. Setelah Lei Ji meledak, ekspresi tujuh putra klan petir berubah. Mereka dengan cepat memimpin orang-orang klan petir dan segera mundur. Pada saat yang sama, mereka saling melirik dan tatapan tajam dan dingin keluar dari mata mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka, tanpa mengatakan apapun, pergi ke arah Bai Lan dan Lei Ji, dan pergi ke arah Longchen. Kekuatan domain terutama tercermin dalam menekan dan tidak menyerang. Bai Lan dan Lei Ji tidak bisa keluar dari penjara guntur, jadi mereka tidak bisa menyerang mereka. Melihat kejadian itu, Lei Ji sangat marah hingga hampir meledak. Dia meraung beberapa kali, tetapi orang-orang dari klan petir sebagian besar takut dengan kekuatan sang patriark. Saat tujuh putra klan petir bergerak bersama, yang lain hanya bisa menonton pertunjukan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan tujuh putra klan petir itu benar. Selama bertahun-tahun ini, di bawah perlindungan klan iblis, meskipun klan petir aman, mereka juga kehilangan kebebasan. Terutama para murid generasi muda, mereka sering diganggu oleh para murid klan iblis. Tujuh putra klan petir, kalian semua ingin mati. Setelah efek penjara petir berakhir, aku, Lei Ji, pasti akan memberimu pelajaran. Suara Lei Ji yang marah masih belum berhenti. Mendengar raungan ahli alam surga, rambut semua orang berdiri tegak di hati mereka. Wajah Lei Ji dipenuhi amarah dan kengganan, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang, Bailan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pada saat ini, dia tersenyum dan dengan lembut menghentikan Lei Ji, berbisik di telinganya, adik kecil, jangan terlalu gelisah. Kita lihat saja nanti. Lei Ji menoleh dan melihat Bailan, yang seharusnya lebih marah dan terkejut, tidak terpengaruh oleh masalah ini. Ekspresinya masih tenang. Baru saat itulah Lei Ji menyadari bahwa Bailan yang maha kuasa ini mungkin memiliki caranya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menghela napas lega. Namun, dia masih berbicara dengan nada tak berdaya, kakak Bai, aku minta maaf kali ini. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Apa yang mereka katakan itu benar. Klan petir dan klan iblis awalnya bersaudara, tetapi aku tidak membatasi tindakan bawahanku, juga tidak membiarkan mereka membentuk konsep yang benar. Hari ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang baik bagi kedua klan kita untuk lebih bersatu lagi. Ekspresi Lei Ji berubah. Melihat wajah Bailan yang tersenyum, dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Bailan. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Bailan mungkin sudah menebak tindakan klan petir kali ini. Di klan lain, Bailan adalah sosok yang membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Memiliki otak dan rencana licik seperti itu juga menjadi salah satu alasan keberhasilannya. Saudara Bai, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendengarkanmu, kata Lei Ji setelah berpikir sejenak. Hubungannya dengan Bailan dimulai sejak mereka masih muda, dan cinta persaudaraan mereka berakar dalam. Namun, terkadang, mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri dan berpikir bahwa siapapun dari klan petir dan klan iblis dapat hidup rukun. Dia tidak berpikir bahwa masih akan ada banyak kekurangan dan kontradiksi, dan hari ini adalah hari ketika kontradiksi itu meledak. Lei Ji merasa sangat rileks saat mendengar bahwa Bailan punya solusi. Ia melihat ke arah tujuh putra klan petir yang saat ini tengah berjalan menuju Longchen. Untuk membunuh Longchen secepat mungkin, tujuh putra klan petir telah mengepung Longchen dan Situ Yao dari tujuh arah yang berbeda. Situ Yao menatap Longchen, lalu menatap tujuh putra klan petir lainnya dengan waspada. Matanya terus bergerak ke sana kemari sambil mencoba memikirkan solusi. Dalam situasi saat ini, karena klan petir telah mengeluarkan kekuatan terakhir mereka, penjara petir, dan menghabiskan dua di antaranya, mereka berhasil memenjarakan pasukan klan iblis. Sekarang, tujuh putra klan petir telah mengendalikan situasi, dan klan iblis hanya memiliki Situ Yao yang berdiri di luar. Situ Yao, pergilah. Meskipun tindakan klan petir hari ini telah melampaui harapanmu, kedua klan kita telah bertarung bersama berkali-kali. Kita dapat dianggap sebagai saudara. Kita tidak memiliki niat untuk membunuh. Begitu kita memperoleh warisan Seven Brilliant Star Lord, kita akan segera pergi, kata pemimpin Seven Sons of the Thunder Clan. Pada saat ini, pemimpin tujuh putra klan petir, Lei Yuan berkata. Meskipun klan petir tiba-tiba memberontak, mereka tidak berniat memprovokasi klan iblis. Mereka hanya ingin mendapatkan warisan dan memperkuat klan petir sehingga mereka tidak perlu lagi bergantung pada klan iblis untuk bertahan hidup. Jika mereka tetap membunuh Situyao, Bailan pasti tidak akan mengampuni klan petir saat dia melarikan diri dari penjara petir. Situyao menghela nafas lega ketika mendengar bahwa mereka tidak berani membunuhnya. Matanya bergerak cepat dan dia segera memikirkan solusi. Dia menatap Lei Yuan dan berkata, Saudara Lei Yuan, kamu telah membatasi sementara para ahli klan iblisku. Aku bukan satu-satunya lawanmu, jadi aku tidak akan melawanmu dan mencari kematianku sendiri. Aku bisa minggir dan membiarkanmu mendapatkan warisan Seven Brilliant Star Lord, tetapi aku punya syarat. Cara Situyao yang lemah dalam melakukan sesuatu membuat para anggota klan iblis yang sombong itu diam-diam membencinya. Pada saat itu, sudah ada orang-orang di pihak klan iblis yang terus-menerus membicarakan Situyao. Namun, mereka tidak berani berbicara dengan keras. Situyao tidak salah. Dia hanya berusaha menyelamatkan hidupnya. Yang lebih penting, Bailan, sebagai patriark, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya seorang tetua. Dia tidak ingin Situyao mati sia-sia. Dari awal hingga akhir, Bailan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, orang banyak lupa bahwa dia sudah berada di alam surga tingkat kedua dan memiliki warisan Kaisar Dewa Iblis. Situyao, bicaralah. Apa permintaanmu? Lei Yuan tidak ingin membuang waktu. Dia hanya ingin membunuh Longchen secepat mungkin dan mendapatkan warisannya. Ketika Longchen meninggal dan mereka memiliki warisan Seven Brilliance Star Lord, mereka akan melihat apakah klan iblis akan mempertaruhkan nyawa mereka melawan klan petir atau tidak. Jika mereka melakukannya, klan petir kemungkinan besar akan hancur, tetapi klan iblis juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Klan petir juga berjudi. Mereka bertaruh bahwa klan iblis tidak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka melawan mereka saat itu. Lagi pula, ada tiga kekuatan besar di pemakaman primordial. Klan angin ilahi dan aliansi lima elemen tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka memiliki perselisihan internal, hasil akhirnya hanya mereka akan ditelan oleh dua kekuatan lainnya. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Situyao tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Longchen ini telah merenggut nyawa cucuku. Aku hanya akan merasa tenang jika aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Namun, aku tidak akan mengambil warisan Seven Brilliance Starlord. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kau tidak membiarkanku membunuh Longchen, hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu, dan bahkan klan iblis akan mempertaruhkan nyawa mereka melawan klan petirmu. Situyao hanya mewakili kepentingannya sendiri. Agak mengada-ada untuk menyeret seluruh klan iblis ke dalam masalah ini. Bai Lan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang penting. Namun, yang membuat orang banyak merasa aneh adalah Bai Lan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ketika menantu laki-lakinya yang berharga akan dikepung dan dibunuh, dia masih memiliki penampilan yang tenang dan kalem. Kerumunan tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Bai Lan. Bahkan kedua putrinya khawatir setengah mati saat itu. Namun, Bai Lan tidak khawatir. Ada orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengan Bai Lan, dan itu adalah Longchen. Demikian pula, Longchen juga memiliki ekspresi tenang. Dia memandang Situ Yao dan tujuh putra klan petir. Mereka semua memiliki kecakapan pertempuran tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, tetapi ekspresi Longchen tidak berubah sama sekali. Tujuh putra klan petir menyetujui permintaan Situ Yao setelah berdiskusi sebentar. Lei Yuan berkata dengan dingin, Situ Yao, sebaiknya kau selesaikan ini dengan cepat. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Selain itu, jika kau menyentuh warisan tujuh penguasa bintang cemerlang, kau tidak akan beristirahat sampai kau mati. Kau tahu, kita sudah mencapai titik ini. Tidak ada jalan keluar. Baiklah, aku tidak butuh waktu 10 nafas. Izin klan petir membuat mata Situ Yao dipenuhi kegembiraan. Warisan Seven Brilliant Starlord sangat jauh darinya, tetapi baginya, bisa membunuh Longchen dan membalaskan dendam cucunya, itu sudah cukup. Hal-hal lain bisa dilakukan nanti. Setelah mengatakan itu, di tengah teriakan orang banyak, Situ Yao tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang Longchen. Awalnya dia ingin menggunakan gerakan ini untuk membunuh Longchen, tetapi pada saat itu, klan petir tiba-tiba mengamuk. Tinju Iblis Kehidupan, Kematian Iblis Ini adalah pukulan terakhir dari rangkaian teknik tinju ini. Pukulan terakhir dari keterampilan pertempuran kerajaan rendah cocok untuk para kultifator di lapisan ketiga alam bela diri surga. Namun, bakat Situ Yao tidak rendah. Dia hanya berada di lapisan kesembilan alam bela diri bumi, tetapi dia sudah bisa menggunakan pukulan terakhir ini. Dengan sebuah ledakan, tinju Situ Yao tiba-tiba melesat keluar. Cahaya hitam itu meledak menjadi ribuan bayangan tinju, mengembun menjadi satu titik dan membekas di tengah alis Longchen. Longchen melihat sosok Iblis besar di titik kecil itu. Sosok itu saat ini mencoba melahapnya, dan mulut berdarah itu tiba di hadapan Longchen dalam sekejap. Berdengung. Dengan pukulan itu, ruang di sekitarnya bergetar. Tujuh putra klan petir saling memandang, terkejut oleh kekuatan dahsyat itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, baru kemudian mereka dapat menghilangkan efek serangan terhadap mereka. Besiaplah untuk memperjuangkan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang. Cegah Situ Yao melakukan tipu daya, Lei Yuan diam-diam mengingatkan anggota asli lainnya. Menurut mereka, tidak ada peluang bagi Longchen untuk bertahan hidup dengan teknik tinju semacam ini. Teknik tinju heavenly devil perisir langsung turun. Longchen mengeluarkan teriakan ringan, dan ekspresinya tidak berubah. Sinar cahaya bintang muncul dari tubuhnya, dan pada saat ini, di depan mata semua orang, itu berubah menjadi tombak biru cantik yang dipenuhi cahaya. Di bawah kendali Longchen, tombak ini dipenuhi dengan semua kekuatannya, dan langsung menusuk ke arah Situ Yao. 774. Lapangan 3000 bintang, tidak diragukan lagi, Longchen menggunakan Tritou Sun Starfield. Pada awalnya, Longchen hanya berada di lapisan ke-6 Earth Martial Realm. Semua orang mengira bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan dan itu tidak cukup untuk menggunakan Tritou Sun Starfield. Jika dia ingin menggunakan Tritou Sun Starfield, dia harus memiliki kekuatan setidaknya lapisan ke-8 Earth Martial Realm. Pada saat itu, Zen Qi Longchen sudah berada di lapisan ke-8 Earth Martial Realm. Selain itu, Zen Qi-nya jauh lebih kuat daripada orang lain. Oleh karena itu, ketika Longchen menggunakan Tritou Sun Starfield, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Medan 3000 bintang terdiri dari 3000 titik bintang. Setiap titik bintang mengandung kekuatan bintang yang tak terbatas. Kekuatan bintang ini ada dalam bentuk aura bintang Qi. Aura bintang Qi ini setara dengan aura logam pemakan, aura Qi yang membawa mala petaka. Longchen menggunakan Zen Yuan-nya untuk memicu aura bintang Qi ini, menyebabkannya meletus dari medan 3000 bintang. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan tempur apapun, dia masih bisa menciptakan efek serangan yang mengerikan. Zen Qi milik Longchen dituangkan ke dalam energi bintang. Zen Qi roh naga dan energi bintang bercampur menjadi satu. Qi ungu dan merah tiba-tiba meledak dan menusuk ke arah si Tuyau. Kekuatan medan 3000 bintang berada di luar imajinasi Longchen. Longchen tidak tahu level medan 3000 bintang. Sekarang, tampaknya itu adalah senjata ilahi tingkat kaisar tingkat tinggi. Itu hanya selangkah lagi dari senjata ilahi legendaris. Senjata suci seperti itu dapat dianggap sebagai harta karun bahkan di tiga wilayah kekaisaran besar. Lapangan 3000 bintang. Ekspresi si Tuyu berubah. Dia menggunakan semua Zen Qi-nya dan menggunakan Tian Mo-fal. Apakah kejatuhan Tian Mo lebih kuat atau medan 3000 bintang yang mengerikan? Jawabannya segera terungkap. Di bawah tatapan heran orang banyak, Longchen berteriak dengan keras. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya dan tombak biru yang menyelaukan itu segera menembus tinju si Tuyau. Apa? Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, termasuk si Tuyau. Dia sangat yakin dengan kekuatan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, keyakinan itu dihancurkan dengan kejam oleh Longchen. Senjata suci Tritou San Starfield milik Longchen memancarkan semacam kekuatan tajam yang tidak dapat dia tolak. Sebelumnya, bahkan Great Transformation's Demonsphere langsung ditembus oleh senjata suci Tritou San Starfield belum lagi tinju si Tuyau. melampaui imajinasi Longchen. Energi astral yang besar membentuk pusaran yang mengelilingi ujung tombak Tritou San Starfield. Itu langsung menembus jangkauan serangan si Tuyau. Akhirnya, energi mengamuk menusuk ke dalam tubuh si Tuyau. Ah! Si Tuyau menjerit kesakitan. Bukan hanya tombaknya yang menusuk tubuhnya, tetapi juga Starfield. Longchen telah disiksa oleh Starfield begitu lama. Pada saat ini, akhirnya ada seseorang yang menderita bersamanya. Ketika Longchen pertama kali menderita Zenki Starfield, ia memiliki perlindungan dari Zenki Seven Starfield dan kendali Starcore. Namun, si Tuyau berbeda. Zenki Starfield yang menyerbu dadanya langsung menghancurkan tubuhnya. Kenapa? Kenapa? Medan 3000 bintang yang didambakannya telah menusuk tubuhnya sendiri saat ini. Hal ini membuat si Tuyau merasa seperti disambar petir. Pikirannya kosong. Rasa sakit yang membakar di dadanya membakar senjata sucinya saat ini. Meledak. Meledak. Si Tuyau mengerahkan segenap tenaganya untuk meledakkan medan bintang 3000 dari dadanya. Pada saat yang sama, ia juga mengorbankan sebagian daging dan darahnya untuk akhirnya mengeluarkan medan bintang yang dahsyat itu dari tubuhnya. Dia hanya berada di level ke-7 alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuhku? Si Tuyau tidak dapat mempercayai fakta ini. Setelah meledakkan Tritousan Starfield dari tubuhnya, dia sekali lagi menggunakan jurus terakhir Demonic Life Transformation Fist. Dia ingin membunuh Longchen. Namun, pada saat ini, tatapan mata Longchen berubah dingin. Dia mengeluarkan Tritousan Starfield dan tiba-tiba memutarnya. Itu langsung mengenai lengan Si Tuyau. Lengannya langsung hancur. Dagingnya hancur berantakan dan darah menetes. Si Tuyau menjerit memilukan dan langsung tersapu. Setelah lengannya dihancurkan oleh Longchen, sulit baginya untuk menggunakan serangan apapun. Dia praktis lumpuh. Longchen. Si Tuyau meraung. Matanya sudah merah darah. Kebenciannya terhadap Longchen sungguh tak terbatas. Wajar saja kalau orang serakah. Aku juga serakah. Hanya saja, beberapa hal bergantung pada keberuntungan. Keberuntunganku lebih baik daripada keberuntunganmu. Itulah sebabnya aku memperoleh warisan Seven Luminaris Starlord. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkannya. Kau ingin mencuri dariku, jadi kau adalah musuhku. Melawan musuhku, aku, Longchen, hanya punya satu cara. Dan itu adalah kematian. Ketika Longchen melemparkan Si Tuyau, Tritousan Starfield di tangannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya itu langsung menembus jantung Si Tuyau. Dengan suara ledakan, Si Tuyau tidak dapat menghindar tepat waktu. Jantungnya langsung tertusuk oleh Longchen. Mayatnya jatuh ke tanah dengan keras dan berguling beberapa kali. Darah mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Kemudian, tidak ada lagi gerakan. Pada saat ini, mata Si Tuyau masih terbuka lebar. Melihat kejadian ini, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Awalnya, mereka tidak berani berbicara, terutama para prajurit biasa. Ini adalah konflik antara Ras Iblis dan Klan Petir. Mereka tidak pergi sekarang karena mereka ingin memanfaatkan situasi. Adapun Klan Petir, mereka hanya bisa terkejut dengan kekuatan Longchen dan keunggulan warisan Seven Luminaris Star-Lord. Mereka tidak berani memikirkan hal lain. Segala sesuatu di Klan Petir dikendalikan oleh tujuh putra Klan Petir. Adapun Ras Iblis, mereka tentu saja tidak rela melihat leluhur mereka dibunuh oleh Longchen. Terutama leluhur lainnya, mereka telah berteman dengan Situ Yao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Situ Yao dan cucunya tewas di tangan Longchen, keluarga Situ pada dasarnya hancur. Longchen memegang lapangan tiga ribu bintang di tangannya dan menatap ke arah kerumunan. Pandangannya akhirnya jatuh pada Ras Iblis. Pada saat ini, Ras Iblis menatapnya dengan kemarahan yang benar. Longchen, kau berani membunuh Patriark Ras Iblis. Kau adalah menantu Patriark kami. Di Ras Iblis, membunuh orang-orang sendiri adalah kejahatan serius. Benar sekali. Kau orang yang kejam dan tak kenal ampun. Kau harus dihukum. Patriark, jangan biarkan Longchen pergi begitu saja. Kami sangat kecewa. Keluarga Situ telah banyak berkontribusi pada Ras Iblis. Sekarang, dua tokoh terpenting dalam keluarga telah tewas di tangan Longchen. Jika Patriark membiarkannya pergi begitu saja, kami akan sangat kecewa. Banyak orang mulai berteriak. Bahkan para leluhur Ras Iblis yang terjebak di penjara Guntur pun terus berceloteh tanpa henti. Ekspresi Bailan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa keras Ras Iblis berteriak, dia tidak melihat mereka. Sebaliknya, dia menatap Longchen dengan penuh persetujuan. Seolah-olah dia sedang menebak bagaimana Longchen akan menghadapi tujuh putra klan petir selanjutnya. Pada saat ini, Longchen menghadapi Ras Iblis dan menyeringai, semuanya, tidakkah kalian mengerti situasi saat ini? Kalian semua terjebak. Kalian seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri, bukan aku, Longchen. Longchen melihat sekeliling, berhenti sejenak, dan melanjutkan dengan suara yang jelas, semuanya, kalian bukan anak-anak lagi. Tidak bisakah kalian melihat bahwa situ Yao dan situ Yu menginginkan nyawaku? Aku hanya membalas mata dengan mata. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Orang-orang dari keluarga situ ingin merampok barang-barangku. Tentu saja, mereka harus siap mati. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Jika kalian ingin merampok barang-barangku, lakukan saja. Aku, Longchen, akan menerimanya. Ria macam apa kalian? Apakah kalian masih tahu cara menulis kata, malu? Kata-kata Longchen yang sarkastik dan tajam membuat wajah ras iblis memerah. Namun, mereka tidak dapat membantahnya. Hukum rimba adalah aturan dunia ini. Memang, situ Yu dan situ Yao menginginkan nyawa Longchen. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh Longchen karena kurangnya kekuatan mereka. Meskipun Longchen tegas dan kejam, apa yang dikatakannya memang masuk akal. Bahkan tujuh tetua ras iblis yang tersisa saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pertarungan antara Longchen dan situ Yao hanya berlangsung kurang dari sepuluh nafas. Tujuh putra suku petir tidak punya banyak waktu. Melihat Longchen, meskipun mereka terkejut, medan bintang 3000 masih menarik perhatian mereka. Semakin kuat Longchen, semakin mereka menginginkan tritousan Starfield. Pada saat itu, Longchen telah selesai berbicara dengan Dimen Rache. Tujuh putra tander tribe saling memandang dan mengelilingi Longchen. Tujuh kultifator Earth Martial Realem lapisan ke-9 mengelilingi Longchen. Longchen hanyalah seorang kultifator Earth Martial Realem lapisan ke-7. Dalam situasi seperti ini, bahkan seorang kultifator yang baru saja memasuki alam bela diri langit harus berpikir hati-hati tentang cara menghadapinya, belum lagi Longchen. Tujuh kultifator alam bela diri bumi lapisan ke-9, di seluruh wilayah kerajaan Segudang, dapat dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa kuat. Dinasti Petapa Husyu tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengalahkan seorang kultifator alam bela diri bumi lapisan ke-5. Dan pada saat itu, Longchen harus menghadapi tujuh dari mereka. Longchen, hati-hati. Su Sue dan Soyeon meneteskan air mata. Mereka terkejut dengan kekuatan Longchen, tetapi pada saat itu, sekuat apapun dia, itu tidak berguna. Lawannya adalah tujuh kultifator alam bela diri bumi lapisan ke-9. Di seluruh suku Guntur, selain Lei Ji, mereka adalah kekuatan terkuat. Ayah, kau masih tidak bisa membuka penjara Guntur ini. kata Soyeon dengan panik. Yaner, apa yang kamu khawatirkan? Ayah berjanji padamu bahwa Longchen pasti akan baik-baik saja. Bailan tersenyum tipis dan membelai kepala Soyeon. Ya, Soyeon menganggup dengan berat. Bahkan Lei Ji tidak mengerti kekuatan Bailan. Kakak, kamu pasti bisa membuka penjara Guntur ini, kan? Para kultifator alam bela diri langit paling mengenal kultifator alam bela diri langit. Tujuh putra suku petir mungkin meremehkan kekuatan Bailan, tetapi Lei Ji jelas tidak akan meremehkannya. Dia tahu betapa mengerikannya Bailan. Siapa yang mengatakan itu? Bailan terkekeh. 775 Lapangan 3000 bintang, tidak diragukan lagi, Longchen menggunakan Tritousan Starfield. Pada awalnya, Longchen hanya berada di lapisan ke-6 Earth Martial Realm. Semua orang mengira bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan dan itu tidak cukup untuk menggunakan Tritousan Starfield. Jika dia ingin menggunakan Tritousan Starfield, dia harus memiliki kekuatan setidaknya lapisan ke-8 Earth Martial Realm. Pada saat itu, Zenki Longchen sudah berada di lapisan ke-8 Earth Martial Realm. Selain itu, Zenkinya jauh lebih kuat daripada orang lain. Oleh karena itu, ketika Longchen menggunakan Tritousan Starfield, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Medan 3000 bintang terdiri dari 3000 titik bintang. Setiap titik bintang mengandung kekuatan bintang yang tak terbatas. Kekuatan bintang ini ada dalam bentuk aura bintang ki. Aura bintang ki ini setara dengan aura logam pemakan, aura ki yang membawa malapetaka. Longchen menggunakan Zenyuannya untuk memicu aura bintang ki ini, menyebabkannya meletus dari medan 3000 bintang. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan tempur apapun, dia masih bisa menciptakan efek serangan yang mengerikan. Zenki milik Longchen dituangkan ke dalam energi bintang. Zenki roh naga dan energi bintang bercampur menjadi satu. Ki ungu dan merah tiba-tiba meledak dan menusuk ke arah si tuyao. Kekuatan medan 3000 bintang berada di luar imajinasi Longchen. Longchen tidak tahu level medan 3000 bintang. Sekarang, tampaknya itu adalah senjata ilahi tingkat kaisar tingkat tinggi. Itu hanya selangkah lagi dari senjata ilahi legendaris. Senjata suci seperti itu dapat dianggap sebagai harta karun bahkan di tiga wilayah kekaisaran besar. Lapangan 3000 bintang. Ekspresi si tuyu berubah. Dia menggunakan semua Zenki-nya dan menggunakan Tianmo-fal. Apakah kejatuhan Tianmo lebih kuat atau medan 3000 bintang yang mengerikan? Jawabannya segera terungkap. Di bawah tatapan heran orang banyak, Longchen berteriak dengan keras. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya dan tombak biru yang menyilaukan itu segera menembus tinju si tuyao. Apa? Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, termasuk si tuyao. Dia sangat yakin dengan kekuatan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, keyakinan itu dihancurkan dengan kejam oleh Longchen. Senjata suci Tritousan Starfield milik Longchen memancarkan semacam kekuatan tajam yang tidak dapat dia tolak. Sebelumnya, bahkan Great Transformations Demon Spear langsung ditembus oleh senjata suci Tritousan Starfield, belum lagi tinju si tuyao. Kekuatan terobosan Tritousan Starfield juga telah melampaui imajinasi Longchen. Energi astral yang besar membentuk pusaran yang mengelilingi ujung tombak Tritousan Starfield. Itu langsung menembus jangkauan serangan si tuyao. Akhirnya, energi mengamuk menusuk ke dalam tubuh si tuyao. Ah! Si tuyao menjerit kesakitan. Bukan hanya tombaknya yang menusuk tubuhnya, tetapi juga Starfield. Longchen telah disiksa oleh Starfield begitu lama. Pada saat ini, akhirnya ada seseorang yang menderita bersamanya. Ketika Longchen pertama kali menderita Zenki Starfield, memiliki perlindungan dari Zenki Seven Starfield dan kendali Starcore. Namun, si tuyao berbeda. Zenki Starfield yang menyerbu dadanya langsung menghancurkan tubuhnya. Kenapa? Kenapa? Medan 3000 bintang yang didambakannya telah menusuk tubuhnya sendiri saat ini. Hal ini membuat si tuyao merasa seperti disambar petir. Pikirannya kosong. Rasa sakit yang membakar di dadanya membakar senjata sucinya saat ini. Meledak. Meledak. Si tuyao mengerahkan segenap tenaganya untuk meledakkan medan bintang 3000 dari dadanya. Pada saat yang sama, ia juga mengorbankan sebagian daging dan darahnya untuk akhirnya mengeluarkan medan bintang yang dahsyat itu dari tubuhnya. Dia hanya berada di level ke-7 alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuhku? Si tuyao tidak dapat mempercayai fakta ini. Setelah meledakkan Tritousan Starfield dari tubuhnya, dia sekali lagi menggunakan jurus terakhir Demonic Life Transformation Fist. Dia ingin membunuh Longchen. Namun, pada saat ini, tatapan mata Longchen berubah dingin. Dia mengeluarkan Tritousan Starfield dan tiba-tiba memutarnya. Itu langsung mengenai lengan si tuyao. Lengannya langsung hancur. Dagingnya hancur berantakan dan darah menetes. Si tuyao menjerit memilukan dan langsung tersapu. Setelah lengannya dihancurkan oleh Longchen, sulit baginya untuk menggunakan serangan apapun. Dia praktis lumpuh. Longchen. Si tuyao meraung. Matanya sudah merah darah. Kebenciannya terhadap Longchen sungguh tak terbatas. Wajar saja kalau orang serakah. Aku juga serakah. Hanya saja, beberapa hal bergantung pada keberuntungan. Keberuntunganku lebih baik daripada keberuntunganmu. Itulah sebabnya aku memperoleh warisan Seven Luminaris Starlord. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkannya. Kau ingin mencuri dariku, jadi kau adalah musuhku. Melawan musuhku, aku, Longchen, hanya punya satu cara. Dan itu adalah kematian. Ketika Longchen melemparkan si tuyao, Tritousan Starfield di tangannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya itu langsung menembus jantung si tuyao. Dengan suara ledakan, si tuyao tidak dapat menghindar tepat waktu. Jantungnya langsung tertusuk oleh Longchen. Mayatnya jatuh ke tanah dengan keras dan berguling beberapa kali. Darah mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Kemudian, tidak ada lagi gerakan. Pada saat ini, mata si tuyao masih terbuka lebar. Melihat kejadian ini, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Awalnya, mereka tidak berani berbicara, terutama para prajurit biasa. Ini adalah konflik antara ras iblis dan klan petir. Mereka tidak pergi sekarang karena mereka ingin memanfaatkan situasi. Adapun klan petir, mereka hanya bisa terkejut dengan kekuatan Longchen dan keunggulan warisan Seven Luminaris Starlord. Mereka tidak berani memikirkan hal lain. Segala sesuatu di klan petir dikendalikan oleh tujuh putra klan petir. Adapun ras iblis, mereka tentu saja tidak rela melihat leluhur mereka dibunuh oleh Longchen. Terutama leluhur lainnya, mereka telah berteman dengan si tuyao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah si tuyao dan cucunya tewas di tangan Longchen, keluarga situ pada dasarnya hancur. Longchen memegang lapangan tiga ribu bintang di tangannya dan menatap ke arah kerumunan. Pandangannya akhirnya jatuh pada ras iblis. Pada saat ini, ras iblis menatapnya dengan kemarahan yang benar. Longchen, kau berani membunuh patriark ras iblis. Kau adalah menantu patriark kami. Di ras iblis, membunuh orang-orang sendiri adalah kejahatan serius. Benar sekali. Kau orang yang kejam dan tak kenal ampun. Kau harus dihukum. Patriark, jangan biarkan Longchen pergi begitu saja. Kami sangat kecewa. Keluarga situ telah banyak berkontribusi pada ras iblis. Sekarang, dua tokoh terpenting dalam keluarga telah tewas di tangan Longchen. Jika patriark membiarkannya pergi begitu saja, kami akan sangat kecewa. Banyak orang mulai berteriak. Bahkan para leluhur ras iblis yang terjebak di penjara guntur pun terus berceloteh tanpa henti. Ekspresi bailan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa keras ras iblis berteriak, dia tidak melihat mereka. Sebaliknya, dia menatap Longchen dengan penuh persetujuan. Seolah-olah dia sedang menebak bagaimana Longchen akan menghadapi tujuh putra klan petir selanjutnya. Pada saat ini, Longchen menghadapi ras iblis dan menyeringai, semuanya, tidakkah kalian mengerti situasi saat ini? Kalian semua terjebak. Kalian seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Bukan aku, Longchen. Longchen melihat sekeliling, berhenti sejenak, dan melanjutkan dengan suara yang jelas, semuanya, kalian bukan anak-anak lagi. Tidak bisakah kalian melihat bahwa situ Yao dan situ Yu menginginkan nyawaku? Aku hanya membalas mata dengan mata. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Orang-orang dari keluarga situ ingin merampok barang-barangku. Tentu saja, mereka harus siap mati. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Jika kalian ingin merampok barang-barangku, lakukan saja. Aku, Longchen, akan menerimanya. Pria macam apa kalian? Apakah kalian masih tahu cara menulis kata, malu? Kata-kata Longchen yang sarkastik dan tajam membuat wajah ras iblis memerah. Namun, mereka tidak dapat membantahnya. Hukum Rimba adalah aturan dunia ini. Memang, si Tuyu dan si Tuyao menginginkan nyawa Longchen. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh Longchen karena kurangnya kekuatan mereka. Meskipun Longchen tegas dan kejam, apa yang dikatakannya memang masuk akal. Bahkan tujuh tetua ras iblis yang tersisa saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pertarungan antara Longchen dan si Tuyao hanya berlangsung kurang dari sepuluh nafas. Tujuh putra suku petir tidak punya banyak waktu. Melihat Longchen, meskipun mereka terkejut, medan bintang 3000 masih menarik perhatian mereka. Semakin kuat Longchen, semakin mereka menginginkan Tritousan Starfield. Pada saat itu, Longchen telah selesai berbicara dengan Demon Rache. Tujuh putra Tandertribe saling memandang dan mengelilingi Longchen. Tujuh kultifator Earth Martial Realm lapisan ke sembilan mengelilingi Longchen. Longchen hanyalah seorang kultifator Earth Martial Realm lapisan ke tujuh. Dalam situasi seperti ini, bahkan seorang kultifator yang baru saja memasuki alam bela diri langit harus berpikir hati-hati tentang cara menghadapinya, belum lagi Longchen. Tujuh kultifator alam bela diri bumi lapisan ke sembilan, di seluruh wilayah kerajaan Segudang, dapat dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa kuat. Dinasti Petapa Husyu tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengalahkan seorang kultifator alam bela diri bumi lapisan ke lima. Dan pada saat itu, Longchen harus menghadapi tujuh dari mereka. Longchen, hati-hati. Su Sui dan Soyeon meneteskan air mata. Mereka terkejut dengan kekuatan Longchen, tetapi pada saat itu, sekuat apapun dia, itu tidak berguna. Lawannya adalah tujuh kultifator alam bela diri bumi lapisan ke sembilan. Di seluruh suku guntur, selain Lei Ji, mereka adalah kekuatan terkuat. Ayah, kau masih tidak bisa membuka penjara guntur ini, kata Soyeon dengan panik. Yaner, apa yang kamu khawatirkan? Ayah berjanji padamu bahwa Longchen pasti akan baik-baik saja. Bailan tersenyum tipis dan membelai kepala Soyeon. Ya, Soyeon menganggup dengan berat. Bahkan Lei Ji tidak mengerti kekuatan Bailan. Kaka, kamu pasti bisa membuka penjara guntur ini, kan? Para kultifator alam bela diri langit paling mengenal kultifator alam bela diri langit. Tujuh putra suku petir mungkin meremehkan kekuatan Bailan, tetapi Lei Ji jelas tidak akan meremehkannya. Dia tahu betapa mengerikannya Bailan. Siapa yang mengatakan itu? Bailan terkekeh. 776. Longchen, kami akan memberimu kesempatan. Putuskan hubunganmu dengan wilayah tiga ribu bintang dan beritahu kami metode kultifasi langkah biduk besar dan tubuh bintang tujuh mulia. Lalu kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Benar sekali. Kalau tidak, bahkan jika kau bisa membunuh si Tuyu dan si Tuyao, kami bertujuh, tujuh putra klan petir, pasti bisa mengambil nyawamu. Jika kau tidak setuju, kami hanya bisa mengambilnya dari mayatmu. Kamu memang berbakat, tetapi tingkat kultifasimu rendah dan kamu tidak memiliki latar belakang yang dapat diandalkan. Bailan hanya bisa mendekatimu karena kamu memiliki warisan dari tujuh penguasa bintang yang mulia. Jika kamu tidak memiliki warisan itu, dia bahkan tidak akan peduli padamu. Jadi jangan naif. Serahkan apa yang kami inginkan sesegera mungkin. Kami akan memberimu waktu 10 menit untuk mempertimbangkan. Setelah 10 menit, jika kau tidak mendengarkan kami, kami akan menyerang, kata Lei Yuan. Pada saat ini, tubuh mereka terbungkus petir dan mereka mengelilingi Longchen. Petir di antara ketujuh orang itu langsung terhubung bersama, membentuk jaring yang mengelilingi Longchen dengan erat. Ini bukan wilayah emas berkilau. Bahkan jika Longchen ingin menggunakan jiwa emas mendalam untuk melarikan diri, itu tidak mungkin. Namun, yang membuat semua orang terdiam adalah jawaban Longchen, cepat serang. Jangan buang waktu. Aku punya wilayah 3000 bintang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Biar ku katakan padamu, aku bisa membunuh situ Yao lagi. Sedangkan untuk yang lain di alam bela diri bumi tingkat 9, aku tidak takut. Jika satu datang, aku, Longchen, akan membunuh satu. Jika dua datang, aku, Longchen, akan membunuh dua. Perkataan Longchen sangat arogan. Anak ini jelas merupakan orang yang paling mempesona hari ini. Baik itu iblis atau klan guntur, atau bahkan para kultifator biasa, tidak ada yang mengira bahwa Longchen akan memiliki penampilan yang begitu mempesona. Di wilayah kerajaan Segudang, selain Longchen, siapa yang berani memberi tahu tujuh putra klan petir bahwa mereka akan membunuh satu jika mereka datang dan membunuh dua jika mereka datang. Tujuh putra klan petir awalnya memberi Longchen kesempatan. Namun setelah mendengar kata-kata Longchen, mereka menjadi marah. Mereka saling memandang dengan marah. Pada akhirnya, Tander abis menganggup dan berkata kepada semua orang, ayo kita kalahkan anak ini. Yang terpenting adalah berhati-hati. Perhatikan keselamatan kalian, dan perhatikan Tritou San Starfield. Baiklah. Tujuh putra klan petir berteriak serempak. Pada saat itu, ketujuh orang itu bergerak bersamaan. Mereka menyerang Longchen dengan kimurni dari alam bela diri bumi tingkat sembilan. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melilit Longchen, menyegelnya dalam ruang tertutup petir. Petir itu mengeluarkan suara bergerak. Satu demi satu, bayangan pukulan petir terbang ke arah Longchen. Dunia pemakan darah. Pada saat itu, Longchen bergerak. Ruang berwarna merah darah muncul, langsung menutupi ruang petir yang diciptakan oleh tujuh putra klan petir. Kekuatan melahap darah yang besar itu segera bertindak pada tubuh tujuh putra klan petir. Tujuh putra klan petir mengerutkan kening. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka harus menggunakan kimurni mereka untuk menekannya. Hanya dengan begitu mereka dapat menggerakkan tubuh mereka dengan fleksibel. Dunia pemakan darah Longchen dapat menekan setidaknya dua tingkat kimurni mereka. Api gagak emas berkobar di atas medan 3.000 bintang milik Longchen. Segala macam kekuatan terkonsentrasi pada Trito Sun Starfield di tangannya. Ketika dia menggunakan World of Devoring Blood, tubuh Longchen bergerak. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan dalam sekejap, dia bergegas menuju pemimpin Seven Sons of the Thunder Klan, Thunder Abyss. Thunder Abyss sudah tua. Sejujurnya, meskipun dia yang paling berwibawa, dalam hal kekuatan, dia memang yang terlemah di antara ketujuh orang itu. Bagaimanapun, dia sudah tua dan tubuhnya sudah menua. Dia tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, tidak seperti Bailan yang telah mencapai alam bela diri langit dan memperoleh kehidupan baru. Lindungi Sang Doyan Agung. Tujuh putra Klan Petir cukup bersatu. Thunder Abyss adalah orang yang berbudiluhur dan berwibawa di dalam Klan Petir. Dia adalah pemimpin spiritual mereka saat ini. Oleh karena itu, mereka harus memastikan keselamatannya. Namun, semakin gugup mereka, semakin Longchen tahu tentang pentingnya Thunder Abyss. Oleh karena itu, pada saat ini, Longchen berusaha sekuat tenaga. Dia sepenuhnya mengabaikan serangan yang lain dan bergegas menuju Thunder Abyss dengan Trito Sun Starfield di tangannya. Kau ingin berurusan denganku. Kau pikir aku orang yang mudah ditipu. Thunder Abyss mencibir. Tiba-tiba dia memutar tubuhnya dan menendang. Dalam sekejap, siluet kaki yang seperti kilat melesat ke arah Longchen. Siluet kaki itu berkedip-kedip seperti kilat dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, siluet itu tiba di hadapan Longchen. Seolah-olah itu adalah sambaran petir sungguhan. Teknik kaki kilat melonjak. Setelah bayangan kaki petir, Thunder Abyss tidak berhenti sama sekali. Teknik kaki petir melonjak ini jelas bukan teknik kaki yang lemah. Di bawah penggunaan teknik kakinya, bayangan kaki melesat ke arah Longchen seperti kilat. Permainan anak-anak. Serangan-serangan ini sama sekali tidak membuat Longchen takut. Longchen tidak berhenti. Dia melakukan Big Deeper Footwork. Seketika, sebuah astrolabe berkedip di bawah kakinya. Sosok Longchen berkedip di astrolabe. Gerakannya sangat cepat. Tidak ada satupun dari ratusan siluet kaki yang berhasil mengenainya. Hal ini membuat orang lain tercengang. Faktanya, mereka akhirnya mengakui bahwa Longchen tidak bergantung pada harta karun untuk mencapai kekuatannya saat ini. Dalam hal teknik gerakan, penempaan tubuh, dan bahkan senjata, ia memiliki pencapaian yang sangat mendalam. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah Yuan sejatinya. Namun, dengan diagram prasasti Dewa Beladiri, hanya masalah waktu sebelum Yuan sejatinya meningkat. Dengan menggunakan Big Deeper Footwork milik Seven Brilliant Star Monarchs, Longchen tidak hanya menghindari serangan Thunder Abyss, tetapi juga serangan dari banyak tetua senior Thunder Klan lainnya. Sosoknya berkedip tanpa henti di tengah kerumunan. Akhirnya, dia mendekati Thunder Abyss dalam sekejap. Dia sebenarnya masih belum terkena serangan. Pupil mata Thunder Abyss sedikit melebar. Para tetua senior Klan Petir lainnya juga menunjukkan ekspresi heran. Pada saat ini, Longchen sudah sangat dekat dengan Thunder Abyss. Mereka langsung menjadi agak cemas. Jika Longchen bertarung sendirian dan menggunakan metode yang sama yang digunakannya untuk menghadapi si Tuyao, Thunder Abyss kemungkinan besar akan terbunuh. Jika Thunder Abyss mati, masalah ini mungkin akan menjadi lebih serius. Cepat, lindungi tetua senior yang agung. Para tetua senior lainnya segera bergegas menuju Longchen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Di bawah tekanan Devoring World of Blood milik Longchen, meskipun mereka sangat dekat, karena mereka terpisah, hanya beberapa dari mereka yang dapat mengejar Longchen dari samping. Mencari kematian. Pada saat ini, dua orang telah mengejar Longchen. Mereka menyerang Longchen dari kiri dan kanan. Rubah Petir. Salah satu dari mereka meraung. Tubuhnya berputar cepat dan seekor rubah petir melesat keluar dari tangannya. Dalam sekejap, rubah itu berubah menjadi wujud asli dan melesat ke arah Longchen. Petir tak terbatas menyambar rubah petir itu. Jejak langit terbakar kaisar merah. Longchen bahkan tidak menoleh. Tangan kirinya memegang domain 3000 bintang sementara segel merah menyala muncul di tangan kanannya. Dia melemparkannya ke belakangnya. Seketika, segel merah menyala mengguncang rubah petir, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Longchen memanfaatkan dampak ini untuk mendekati tander abis dengan kecepatan yang lebih cepat. Anak baik, tidak buruk. Di sisi lain, seorang tetua senior dari klan petir telah menyusul. Ekspresinya agak menarik. Ketika dia mendekati Longchen, dia tiba-tiba mengeluarkan dua bilah petir dari kosmos saknya dan menebaskannya ke arah Longchen. Dua baut petir langsung menyambar ke arah Longchen. Dentang. Suara gesekan yang tajam terdengar. Longchen langsung menggunakan domain 3000 bintang untuk menangkis serangannya. Mencari kematian. Ahli itu mencibir karena dia masih memiliki bilah lain yang menebas ke arah Longchen. Jika Longchen terkena bilah itu, kepalanya mungkin akan terbelah dua. Namun, yang mengejutkan semua orang, Longchen langsung mengulurkan tangannya dan meraih bilah petir di depan mata semua orang yang tercengang. Suara renyah terdengar. Longchen langsung meraih bilah petir itu. Bintang-bintang yang berkedip dan rune dari Seven Glorious Stars body semuanya berkumpul di telapak tangan Longchen. Yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa Longchen benar-benar menggunakan tangannya untuk meraih serangan lawan. Pedang ini bahkan belum mencapai level Kaisar. Beraninya kau mengeluarkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Longchen mencibir. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan pedang petir itu benar-benar patah olehnya. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Semua orang tercengang. Meskipun bilah petir itu tidak setingkat Kaisar, namun tidak jauh dari itu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa tubuh tujuh bintang mulia Longchen akan begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat mematahkan bilah petir itu dengan jarinya. Bahkan Doyen yang menggunakan bilah petir itu tertegun sejenak. Dia tidak dapat memahami bagaimana tubuh bocah Longchen ini dapat mematahkan bilah petir itu. Namun, Longchen juga sedang terburu-buru. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Doyen dan langsung menyapu dengan domain 3000 bintang, membuat Doyen terbang. Saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di depan Lei Yuan. Longchen awalnya ingin menculik orang secara acak untuk memaksa anggota klan petir lainnya agar tidak berani bergerak. Namun, Lei Yuan jelas merupakan inti dari kelompok tersebut. Untuk menangkap para bandit, ia harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama ia berurusan dengan Lei Yuan, yang lainnya akan mudah ditangani. Dengan menggunakan langkah biduk, Longchen akhirnya melewati orang terakhir dan bergegas menuju Lei Yuan. Pada saat ini, enam orang lainnya mengejar Longchen dengan panik saat mereka melancarkan serangan ke Longchen. Merusak. Dengan suara gemuruh yang keras, domain 3000 bintang di tangan Longchen mulai berputar dengan cepat. Sinar cahaya bintang berkumpul di domain 3000 bintang, dan domain 3000 bintang meledak seketika, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali Longchen, 3000 bintang yang bersinar melesat ke arah Lei Yuan. Tidak kusangka domain 3000 bintang bisa digunakan seperti ini. Lei Yuan terkejut saat ia mencoba mundur. Namun, kecepatan Longchen terlalu cepat. Sementara domain 3000 bintang bergerak, Longchen juga menggunakan langkah biduk besar. Satu persatu, Longchen tiba di samping Lei Yuan dan melontarkan segel penutup langit Kaisar Emas ke arah Lei Yuan. Telapak Guntur Langit dan Bumi 777 Longchen bahkan tidak melihat serangan itu. Tubuhnya melewatinya tanpa goresan pada tubuh tujuh bintang mulia miliknya. Sementara itu, medan 3000 bintang yang telah dilontarkan Longchen sebelumnya kini telah mengembun menjadi cambuk berbintang biru sepanjang 10 meter di bawah kendali Longchen. Longchen memegang salah satu ujung cambuk di satu tangan, sementara ujung lainnya melilit Lei Yuan, yang telah dikirim terbang oleh segel penyelubung Surga Kaisar Emas. Kembali, Longchen mengerahkan sedikit tenaga dan medan bintang 3000 segera melilit tubuh Lei Yuan. Di bawah kendali Longchen, itu langsung muncul di depan Longchen. Medan bintang 3000 melilit Lei Yuan begitu erat sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh atau kepalanya. Dibandingkan dengan pengekangan Lei Yu, pengekangan medan bintang 3000 bahkan lebih menyeluruh. Lei Yuan menjerit kesakitan. Meskipun medan bintang 3000 telah berubah menjadi cambuk, itu masih dipenuhi dengan kekuatan Ki Astral. Sekarang, cambuk itu terbungkus dalam Ki Astral Ungu, yang segera menyebabkan Lei Yuan menjerit kesakitan. Jelas bahwa Ki Astral sangat menyiksanya. Reputasi Seven Glorious Starlord berada di atas Tritou San Starfield. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakjubkannya Tritou San Starfield. Tritou San Starfield terdiri dari 3000 bintang. Tentu saja, Longchen dapat mengendalikan bintang-bintang ini dan membentuk cambuk baru. Dengan kata lain, Tritou San Starfield dapat berubah menjadi bentuk senjata apapun, baik itu pedang, golok, atau bahkan cambuk. Bahkan dapat berubah menjadi berbagai senjata aneh. Tentu saja, bentuk asli Tritou San Starfield masih tombak. Hanya ketika berubah menjadi tombak, ia dapat menampilkan kekuatan ofensifnya yang paling kuat. Tentu saja, cambuk itu dapat mengebak Lei Yuan sepenuhnya. Di bawah pengekangan Medan 3000 bintang, tulang-tulang tua Lei Yuan hanya bisa menahan Ki Astral dari Medan 3000 bintang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Longchen dengan putus asa dan marah. Kalian semua, berhenti. Pada saat ini, para tetua agum lainnya sedang menunjukkan kartu truf mereka dalam upaya untuk menghentikan Longchen. Namun, Longchen masih selangkah lebih maju dari mereka. Sebelum mereka bahkan bisa mencapainya, Longchen telah memperoleh kendali penuh atas Lightning Abyss di tangannya. Dapat dikatakan jika Longchen marah, Longchen dapat dengan mudah membunuh Lei Yuan dalam waktu yang sangat singkat. Melihat ini, yang lain menghentikan serangan mereka dan menatap Longchen dengan marah. Jurang petir ada di tangan Longchen. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menahan diri karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Mereka telah meremehkan Longchen terlalu jauh. Jika mereka menggunakan kekuatan absolut sejak awal untuk mengalahkan Longchen, ini tidak akan terjadi. Longchen sendiri sebenarnya telah menetralkan serangan tujuh putra klan Guntur. Longchen seorang diri menetralkan serangan tujuh tokoh terkemuka dari klan Guntur. Orang-orang di sekitarnya langsung berteriak tidak percaya. Pemuda ini terlalu menantang surga. Para pemuda dari klan Thunder ingin membunuh Longchen sebelumnya, tetapi penampilan Longchen yang menantang surga telah memenangkan mereka. Mereka yakin dengan kekuatan dan bakat si tujuh. Jelas, Longchen jauh lebih menantang surga daripada si tujuh. Anak ini mungkin lebih cocok untuk warisan Seven Brilliance Starlord daripada si tujuh. Banyak orang yang sepenuhnya yakin dengan Longchen. Bukanlah suatu ketidakadilan jika Seven Brilliance Starlord berada di tangan pemuda ini. Pada saat ini, para tetua senior klan Thunder lainnya menatap Longchen dengan tajam. Mereka berkata, Longchen, lepaskan tetua agung kami atau kami akan melawanmu sampai mati. Lepaskan. Jangan paksa kami berenam. Jika kau memaksa kami terlalu jauh, seluruh ras iblis tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap untuk menakut-nakuti Longchen melalui intimidasi dan ancaman. Namun, jika Longchen begitu mudah ditakuti, apakah dia akan menangkap Lei Yuan dan menggunakannya sebagai sandera? Jawabannya jelas tidak. Semua orang pasti bercanda denganku, Longchen. Aku sudah bersusah payah untuk menangkap lelaki tua ini. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya? Longchen tertawa dan menatap mereka dengan penuh minat. Salah satu tetua senior dari klan Thunder berkata, Longchen, kau harus berhati-hati. Bukalah domain 3000 bintangmu. Jika tetua agung baik-baik saja, semuanya bisa didiskusikan. Namun, jika sesuatu terjadi padanya, kau bisa melupakan hidupmu. Kita sudah sampai pada titik ini. Kita sudah mengabaikan kehati-hatian. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati dan menyebabkan kerusakan besar pada klan Thunder dan ras iblis, kita tidak akan menyesal. Ketika Longchen mendengar itu, dia menarik kembali astral ki dari domain 3000 bintang. Dia hanya menahan Lei Yuan. Lei Yuan benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Jika astral ki terus merusak tubuhnya, dia akan tamat. Tidak ada gunanya membunuh sandera yang begitu baik. Ketika Longchen menangkap Lei Yuan, tujuh putra klan petir mulai panik. Kekuatan penjara petir tidak dapat dipertahankan terlalu lama, pengaruhnya akan hilang setelah beberapa saat. Dan sekarang, jelas bahwa mereka tidak dapat membunuh Longchen secepat yang mereka bayangkan. Bahkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Longchen. Dengan kata lain, rencana mereka hari ini kemungkinan besar akan gagal. Hasil ini membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Mereka telah merencanakannya sejak lama, tetapi semuanya telah dirusak oleh Longchen. Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki di tingkat ke-6 alam bela diri bumi akan menerobos ke tingkat ke-7 alam bela diri bumi di tengah pertempuran. Yang lebih mengerikan adalah bahwa dia tidak hanya membunuh Situ Yu dan Situ Yao, tetapi dia juga berhasil menangkap Lei Yuan, tetua pertama klan Guntur di bawah pengepungan tujuh putra klan Guntur. Melihat wajah mereka, Longchen secara kasar tahu bahwa mereka akan menyerah. Pada saat ini, sedikit tekanan psikologis adalah metode yang paling tepat. Namun saat ini, Lei Yuan berteriak, kalian berenam sampah, jangan dengarkan dia. Kita sudah sampai di titik ini, jika kita tidak berhasil, kita akan mati. Tidak masalah jika aku mati, tetapi jika kalian tidak melakukan apapun, semua orang akan mati. Dengarkan aku, jangan pedulikan hidup atau matiku, lakukan saja. Tamparan. Tepat saat Lei Yuan selesai berbicara, Longchen menamparkan wajahnya, menyebabkan dia menelan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Tetua Agung. Semua orang menatap Longchen dengan kebencian di mata mereka. Tidak banyak orang di Kerajaan 10.000 yang berani menamparkan Tetua Agung Klan Guntur. Akan tetapi, Tetua Agung Lei Yuan masih berada di tangan Longchen, jadi mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua, jika kau bicara lebih banyak lagi, aku tidak keberatan menamparmu beberapa kali lagi. Mari kita lihat seberapa tebal kulitmu sebenarnya. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu menjaga kesucianmu di usia tuamu? Aku akan merobek pakaianmu. Longchen tertawa tanpa malu. Tak tahu malu. Tentu saja, banyak orang mulai mengumpat. Dia bukan hanya tidak tahu malu, tetapi dia juga memiliki selera yang tinggi. Rambut Longchen berdiri tegak. Dia tidak berani melakukan itu, dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menakut-nakuti lelaki tua itu. Namun, semua orang benar-benar mengira bahwa dia adalah orang yang memiliki selera yang tinggi. Kalian semua, diam. Suara Longchen mengandung sedikit rasa dingin. Penampilannya hari ini luar biasa, dan dia sudah memiliki prestisnya sendiri. Saat dia berbicara, dia benar-benar membuat semua orang ketakutan. Tatapan mata Longchen berubah serius saat ekspresinya kembali tenang. Ia menoleh ke arah para tetua klan petir dan berkata, kalian sudah melihat situasi hari ini. Rencana kalian sudah gagal. Kurasa di antara kita, antara klan petir dan klan iblis, kita benar-benar harus berbicara baik-baik. Kita semua bersaudara, jika ada konflik, kita bisa duduk dan berbicara. Longchen, apa maksudmu dengan ini? Lei Yuan meraung marah. Dari sudut pandangnya, mereka sudah gagal dan harus dihukum mati. Bagaimanapun, Bai Lan dan Lei Ji tidak akan membiarkan mereka lolos. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa penjara petirmu bahkan dapat menjebak pemimpin klan iblis? Longchen tertawa. Semua orang agak bingung saat melihat Bai Lan. Pada saat ini, Bai Lan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang bisa disembunyikan dari bocah ini. Sebenarnya, Bai Lan memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan penjara guntur. Hanya saja dia ingin melihat bagaimana Longchen akan menghadapinya. Benar saja, penampilan Longchen benar-benar menakjubkan. Kalau begitu, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Lagi pula, masalah hari ini sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Longchen. Kalian berenam, ambillah penjara petir ini. Jika saudara Bai bertindak, penjara petir ini akan hancur. Saat ini, kita telah menghabiskan dua per tiga energinya. Masih ada sepertiga yang tersisa. Jangan sia-siakan harta klan petirku. Lei Ji berkata dengan tenang setelah hening sejenak. Tujuh putra klan Guntur saling berpandangan. Hanya dalam waktu singkat sejak mereka mengambil tindakan. Energi penjara Guntur telah terkuras dua per tiganya. Bahkan jika mereka tidak mencoba menghancurkannya, mereka tidak akan bisa mendapatkan domain bintang tiga ribu. Jika Bai Lan dan Lei Ji keluar, situasinya akan lebih buruk. Jangan khawatir. Kakak Lei dan aku sama-sama bersalah atas masalah hari ini. Untungnya, tidak ada korban hari ini. Kurasa semua orang bisa tenang dan berdiskusi dengan baik. Bagaimanapun, klan petir dan klan iblis adalah saudara, bukan musuh. Bai Lan merenung sejenak dan berkata. Dari apa yang dia dan Lei Ji katakan, tampaknya tujuh putra klan petir tidak bersalah atas masalah hari ini. Mendengar ini, tujuh putra klan petir tidak mempercayainya. Mereka tahu bahwa mereka sudah keterlaluan. Mungkinkah kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati? Lei Ji adalah kepala keluarga klan petir dan dia mewakili kepentingan klan petir. Jika dia berbohong kepada tujuh putra klan petir saat ini dan menyebabkan tujuh putra terbunuh setelah Bai Lan keluar, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Yang lain menatap Lei Yuan, berharap dia akan membuat keputusan. Lei Yuan melihat ekspresi tenang di wajah Bai Lan dan Lei Ji. Kemudian, dia melihat anggota klannya yang menatapnya dengan cemas. Kemudian, dia melihat domen 3000 bintang yang mengikatnya. Ekspresi kesedihan dan kemarahan muncul di wajahnya. Dia berkata tanpa daya, rebut penjara guntur dan kami bertuju akan menyerah. Kami telah kalah dari Long Chen hari ini. Perkataan Lei Yuan melambangkan penyerahan diri mereka. Mendengar ini, apakah itu Bai Lan, yang lainnya, atau Long Chen, semua orang tersenyum penuh pengertian. 778 Tujuh putra merasa agak tidak berdaya setelah mendengar kata-kata Lei Yuan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dua orang yang mengendalikan penjara guntur tidak punya pilihan selain menyingkirkan penjara guntur yang masih memiliki sepertiga kekuatannya. Penjara guntur merupakan harta karun yang sangat penting bagi klan guntur. Namun, berbeda dengan harta karun lainnya, penjara guntur hanya dapat digunakan satu kali. Tidak dapat digunakan berulang kali seperti domain 3000 bintang atau tombak iblis transformasi segudang. Namun, justru karena penjara guntur hanya dapat digunakan sekali, maka kekuatannya tidak terbatas. Selain Bai Lan, tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat melepaskan diri dari belenggu penjara guntur. Tentu saja, bahkan Bai Lan tidak dapat melepaskan diri sejak awal. Dia mungkin harus menunggu beberapa saat hingga kekuatan penjara guntur habis sebelum dia dapat melepaskan diri. Bagaimanapun, kedua leluhur dan berbagai tetua ras iblis telah terbebas dari belenggu mereka. Long Chen menyingkirkan domain bintang 3000 dan tersenyum pada Lei Yuan. Penatua agung, saya benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Lei Yuan menatap Long Chen dengan sedikit kekaguman. Meskipun Long Chen telah melukainya, dia tidak merasa dendam terhadap Long Chen. Tidak buruk, anak muda. Berdasarkan situasi saat ini, kau memang memenuhi syarat untuk menerima warisan Seven Brilliance Star Lord. Kau lebih memenuhi syarat daripada kami, orang-orang tua. Terima kasih atas pujianmu, tetua agung. Long Chen tahu bahwa Lei Yuan memujinya dari lubuk hatinya. Dia tersenyum penuh pengertian. Meskipun klan Thunder telah menimbulkan masalah hari ini, dia percaya diri setelah menggunakan domain 3000 bintang. Oleh karena itu, penampilannya luar biasa. Sebelum pertempuran, Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu luar biasa. Namun, semuanya akhirnya berakhir. Tujuh putra klan petir telah berkumpul bersama. Mereka berdiri di depan para ahli klan petir, serta tujuh tetua ras iblis yang tersisa. Di belakang mereka ada iblis lainnya. Long Chen menyapa Bailan dan Lei Yuan sebelum berdiri di belakang Bailan. Nak, kau melakukannya dengan baik. Kau telah memperluas wawasanku. Lei Ji tersenyum pada Long Chen dengan kagum. Ya, kakak selalu menjadi yang terbaik. Soyeon ingat betul bahwa ketika Long Chen pertama kali tiba di kota surgawi Qianwood, dia mengira bahkan dia tidak akan mampu mengalahkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari sebulan, Long Chen sudah memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan su-sue bukanlah tandingannya. Di antara generasi muda ras iblis, Long Chen telah menjadi eksistensi terkuat dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang memandang Long Chen dengan kagum. Pada saat ini, Bailan menatap para iblis dengan tatapan serius. Tatapannya menyapu para tetua dari tujuh sekte besar dan dia berkata, mari kita selesaikan masalah internal ras iblis kita terlebih dahulu. Aku tidak perlu mengatakan apapun agar semua orang mengerti. Kamu tidak yakin bahwa Long Chen memiliki warisan dari Seven Brilliance Star Lord dan ingin mengambilnya sendiri? Aku sudah mengatakan bahwa Long Chen adalah menantu laki-lakiku. Situ Yao dan Situ Yu mencoba mengambil warisan itu untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya, mereka berdua mati karena mereka terlalu lemah. Kami sudah memikirkan masalah Situ Yao. Manusia mati karena mengejar kekayaan, seperti halnya burung mati karena mengejar makanan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Lei Yuan benar. Hari ini, Long Chen mampu membunuh Situ Yu dan Situ Yao secara berurutan, dan bahkan membuat Tujuh Putra Klan Petir tak berdaya. Kami semua yakin. Dunia ini besar, tetapi tinjunya besar. Mulai hari ini dan seterusnya, warisan Tujuh Penguasa Bintang Cemerlang adalah milik Long Chen. Kami tidak memiliki keluhan sama sekali. Huang Zhong, salah satu dari Tujuh Tetua Agung, berkata. Bagaimana dengan yang lainnya? Tujuh Tetua itu menepati kata-kata mereka. Mereka bisa menerima keberadaan Long Chen. Bai Lan sudah menghela napas lega. Yang ingin dia lihat selanjutnya adalah pendapat para pemuda lainnya. Bagaimanapun, mereka telah mendukung Situ Yu sejak awal. Sekarang setelah Situ Yu mati karena Long Chen, mereka tidak bisa menahan rasa tidak puas. Sampai saat ini, tidak seorang pun menjawab pertanyaan Bai Lan. Sebagian besar dari kalian masih muda, jadi wajar saja jika kalian berani dan garang. Namun, kalian tidak punya cukup kekuatan. Situ Yu adalah contoh bagi kalian. Aku tidak mengatakan bahwa aku bias terhadap Long Chen hanya karena dia menantuku. Jika ada di antara kalian yang punya kekuatan untuk melawan Long Chen, atau bahkan mengalahkannya, kalian juga akan sangat kehormati. Berbeda dengan tujuh tetua, Bai Lan tidak meminta pemuda lainnya untuk diyakinkan oleh Long Chen. Dalam kata-katanya, bahkan ada sedikit dorongan bagi orang lain untuk berurusan dengan Long Chen. Ini juga semacam dorongan bagi mereka. Long Chen tidak akan peduli dengan kebencian beberapa karakter kecil terhadapnya. Banyak pemuda dari ras iblis tidak mengatakan apa-apa. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi Long Chen. Dalam hati mereka, mereka sudah menyerah. Selain itu, pada awalnya, mereka berpikir bahwa Long Chen hanya beruntung, tetapi sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tidak ada yang berani secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka dapat menghadapinya. Sebagian besar pemuda telah menerima keberadaan Long Chen. Hanya sebagian kecil pemuda yang bergaul dengan Long Chen yang masih belum yakin. Mereka ingin bekerja keras dan suatu hari melampaui Long Chen. Tentu saja, kecepatan pertumbuhan mereka terlalu lambat bagi Long Chen. Long Chen sama sekali tidak takut pada mereka. Oleh karena itu, masalah Ras Iblis dapat dianggap telah terselesaikan. Di masa depan, Long Chen tidak akan menghadapi provokasi apapun dari Ras Iblis. Kekuatannya, setelah mengaktifkan Medan 3000 Bintang, hanya kalah dari Ras Iblis. Sekarang, siapa yang berani melawannya? Tidak ada seorang pun. Berikutnya adalah Klan Guntur. Pada saat ini, Bailan dan Leiji saling melirik. Mereka berjalan ke depan tujuh putra Klan Petir. Pertama-tama, Leiji berkata kepada tujuh putra Klan Petir. Saya sangat menyesal tentang masalah hari ini. Pertama-tama, saya tidak bermaksud menyalahkan tujuh putra Klan Petir. Mereka juga melakukan ini demi perkembangan Klan Petir. Tujuan mereka benar, tetapi metode mereka tidak tepat. Leiji menatap tujuh putra Klan Petir dan berkata, Aku tidak tahu apakah kalian semua sudah lupa, tetapi tanpa Ras Iblis, Klan Petir kita hanya akan menjadi organisasi tanpa nama yang diburu oleh Persatuan Lima Elemen. Mungkin kita sudah musnah sejak lama, dan kita tidak akan memiliki kesempatan besar seperti hari ini. Mungkin kalian semua berpikir bahwa kita hidup di bawah pagar orang lain, bahwa kita telah kehilangan kebebasan. Namun, kebebasan harus diperjuangkan dengan kekuatan. Tanpa bantuan saudara-saudara Ras Iblis kita, bahkan jika kita memiliki kebebasan, kita tidak akan memilikinya lama. Persatuan Lima Elemen dan Klan Dewa Angin akan dengan senang hati menghancurkan Klan Petir tanpa bantuan Ras Iblis. Setelah jeda, Leiji menghela nafas dan melanjutkan, Mungkin banyak orang berpikir bahwa aku, Leiji, Rakus akan hidup dan takut mati. Mereka berpikir bahwa aku tidak peduli dengan keuntungan Klan Petir dan menjadi budak Ras Iblis. Namun, aku tidak berpikir seperti itu. Ras Iblis dan aku adalah saudara. Kami berjuang berdampingan, melewati hidup dan mati. Bertahun-tahun pertempuran telah membuktikan hal ini. Perkataan Leiji membuat anggota Klan Petir merenungkan diri mereka sendiri. Mereka juga memikirkan tentang kurangnya kebebasan dan batasan yang mereka miliki saat ini. Namun, mereka tidak memikirkan hal-hal tersebut secara lebih mendalam. Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Pada saat ini, Longchen mengambil alih dan langsung berkata, semua orang harus tahu prinsip saling ketergantungan. Di wilayah Kerajaan Segudang, ada tiga kekuatan utama, dan kekuatan mereka hampir sama. Jika Klan Petir dan Ras Iblis terpecah, maka salah satu dari tiga kekuatan utama akan hancur. Tanpa kekuatan untuk bersatu, apakah itu persatuan lima elemen atau Klan Dewa Angin, mereka dapat menghadapi Klan Petir atau Ras Iblis sendirian. Saya yakin semua orang mengerti logika sederhana ini. Kedua Klan telah bersatu selama bertahun-tahun, dan justru karena kekuatan yang bersatu inilah mereka dapat berjalan bersama. Jika kalian berdua tidak bersatu, maka yang lain pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menekan kedua Klan dengan kejam. Bibir dan gigi saling bergantung, tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Kata-kata ini menyebabkan semua orang tenggelam dalam perenungan. Bailan mengangguk, lalu menatap orang-orang dari Ras Iblis dengan serius dan berkata, tentu saja, Ras Iblis kita juga memiliki tanggung jawab sendiri. Aku yakin semua orang berpikir bahwa Ras Iblis kuat, jadi mereka sedikit berpuas diri. Aku biasanya tidak memperhatikan banyak trik licik mereka, tetapi aku tidak menyangka mereka akan menimbulkan masalah seperti ini hari ini. Dia menghela nafas dan berkata, Klan Petir dan Ras Iblis telah bersatu selama ratusan tahun. Nenek moyang kalian dulunya adalah saudara yang berjuang berdampingan, bahkan hingga hari ini pun demikian. Hanya saja pertempuran di pemakaman kuno belum benar-benar dimulai. Benar, Ras Iblis memang memiliki fondasi yang lebih kuat daripada Klan Petir, tetapi ini bukan alasan bagi kita untuk meremehkan saudara-saudara kita. Meremehkan dan mempermalukan rekan-rekan kita hanya akan berujung pada pengkhianatan. Semua orang telah melihat akibat dari tindakan hari ini. Untungnya, itu tidak menyebabkan malapetaka besar, jika tidak, tidak seorang pun di sini akan dapat membebaskan diri dari kesalahan. Lei Ji menganggup, lalu berkata, saya harap semua orang akan memikirkannya dengan saksama. Masalah hari ini akan dianggap Klan Petir dan Ras Iblis akan tetap bersaudara. Singkirkan perasaan tidak enak di hati kalian, dan jangan terlalu peduli dengan masalah Ras lain. Bailan melanjutkan, persoalan hari ini akan berakhir di sini. Jika aku mengetahui masih ada orang-orang di Ras Iblis yang menindas orang-orang dari Klan Petir, atau bahkan meremehkan kita, aku, Bailan, akan bertindak adil dan tidak sopan, meskipun aku adalah Patriark Ras Iblis. Perkataan Bailan menyebabkan hati Ras Iblis bergetar ketakutan. Memang, sikap arogan beberapa murid muda sudah terbentuk sejak lama. Banyak orang tidak menganggap serius Klan Petir, tetapi tindakan tujuh putra Klan Petir hari ini sangat mengejutkan mereka. Itu membuat mereka mengerti bahwa Klan Petir tidak mudah diganggu. Mereka adalah saudara, bukan budak. Hanya dengan bersatu kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Aku harap kamu dapat mengerti. Di masa depan, jika orang-orang dari Klan Petir dengan sengaja menimbulkan masalah bagi Ras Iblis, aku, Lei Ji, akan menghadapinya dengan tidak memihak dan tegas. Perkataan Bailan dan Lei Ji mengejutkan orang-orang di bawah. Mungkin pada awalnya tidak akan memberikan efek yang baik, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kemungkinan besar akan menjadi lebih waspada. Ada konflik, tetapi tidak masalah asalkan mereka tidak menganggapnya sebagai kebencian. Semuanya, kembalilah dengan benar. Semua orang akan dikurung selama tiga hari. Selama tiga hari ini, tanpa perintahku, selain berkultivasi dan merenung, kalian tidak diperbolehkan melakukan apapun. Bailan memerintahkan. 779. Dalam masyarakat yang kejam ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bersatu. Long Chen, ikuti aku. Setelah hampir semua orang pergi, Bailan berkata kepada Long Chen. Long Chen mengira semuanya sudah berakhir. Sekarang, hanya Lei Ji, Su Sui, dan Soyeon yang tersisa. Pada saat ini, Long Chen menganggup dan bersiap untuk mengikuti Bailan. Bailan berkata kepada Soyeon, Yan, Er, kau kembali dulu. Aku akan membahas kompetisi bela diri pemuda sembilan klan dengan adikmu dan Long Chen. Soyeon bertanya dengan rasa ingin tahu, kompetisi itu, apakah kamu akan mengizinkan kakak laki-laki berpartisipasi? Bailan tersenyum dan berkata, kembalilah dulu. Jangan banyak bertanya. Oh. Soyeon menganggup patuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen, dia pergi. Sedangkan Long Chen, dia mengikuti Su Sui, Lei Ji, dan Bailan ke area inti kota surga Tianwood. Kompetisi bela diri pemuda sembilan klan. Long Chen teringat apa yang dikatakan Soyeon. Tujuannya di kota surga Tianwood adalah untuk mengolah fisik bintang tujuh elemen dan pada saat yang sama, membantu Soyeon menyingkirkan teknik rahasia. Mendengar kata-kata Soyeon, mungkinkah Bailan ingin dia membantu ras iblis dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pemuda klan sembilan ini? Bailan telah banyak membantunya. Jika dia benar-benar membutuhkannya, Long Chen tidak akan menolaknya. Jadi, dia mengikuti Bailan dan yang lainnya ke ruangan elegan tempat dia pertama kali bertemu Bailan. Pada saat ini, Bailan dan Lei Ji menoleh dan menatap Long Chen sebentar. Kemudian, Bailan berkata, penampilanmu hari ini telah melampaui harapanku. Aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini. Aku tidak akan mengatakan terlalu banyak pujian. Alasan aku memintamu datang ke sini hari ini adalah karena aku punya permintaan. Katakan saja, Patriark, jika itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Long Chen, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Long Chen berkata sambil tersenyum. Bailan dan Lei Ji sama-sama diyakinkan olehnya, dan Long Chen juga diyakinkan oleh kedua orang kuat ini. Dia diyakinkan terutama karena cinta persaudaraan di antara mereka, sama seperti dia dan Xiaolang. Bailan tahu dia akan setuju. Dia tersenyum dan berkata, Bagus, kamu memang pria sejati. Setelah jeda sebentar, Bailan melanjutkan, asal usulmu tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar kau bukan berasal dari sembilan klan besar atau sembilan dinasti suci. Kau mungkin tidak tahu apapun tentang harta karun lima kaisar. Harta karun lima kaisar. Long Chen sedikit terkejut. Dia sudah tahu tentang harta karun lima kaisar. Dia sudah mengetahuinya saat dia memperoleh segel kaisar merah dan kunci lima warna dari alam dewa apili. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia mengetahuinya dan bertanya, Saya tahu tentang legenda harta karun lima kaisar, tetapi apakah itu benar-benar ada? Bailan tersenyum dan berkata, Aku juga tidak tahu, tetapi sangat mungkin itu ada. Sangat mungkin juga dalam waktu yang tersisa, harta karun lima kaisar akan terbuka. Mengapa kamu berkata begitu? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah memperoleh kunci lima warna, dan dia menduga bahwa itu pasti terkait dengan harta karun lima kaisar. Namun, dia tidak tahu secara spesifik. Bailan dan Lei Ji saling memandang, lalu berkata, Jika kita ingin membuka harta karun lima kaisar, kita harus mengumpulkan kelima kunci lima kaisar. Setelah bertahun-tahun, empat kunci lima kaisar telah muncul secara bertahap, dan yang terakhir adalah kunci kaisar mistik. Dari keempat kunci lima kaisar, garis keturunan Dewa Angin, garis keturunan Setan Guntur, dan aliansi lima elemen masing-masing memiliki satu. Yang terakhir ada di tangan seorang ahli di alam bela diri langit yang disebut Long Suke. Empat dari kunci lima kaisar telah muncul. Masih ada satu kunci lagi yang belum muncul. Long Chen tercengang. Dia bertanya-tanya apakah kunci mistik tirk yang tersisa adalah kunci lima warna di tangannya. Jika benar demikian, dia bisa membuka harta karun lima kaisar jika dia mengumpulkan kelima kuncinya. Keempat kunci ini telah diperebutkan selama bertahun-tahun. Setiap kunci dapat membawa dua orang ke alam mistik lima kaisar. Total ada lima kunci, jadi pada akhirnya, hanya sepuluh orang yang dapat memasuki alam mistik lima kaisar. Kunci azure tirk di tanganku dapat memungkinkan aku dan saudara lei untuk masuk bersama. Saat berbicara, Bailan mengeluarkan sebuah kunci yang bersinar dengan cahaya biru dari cincin penyimpanan di jarinya. Alih-alih menyebutnya kunci, kunci itu lebih seperti pedang. Kunci ini panjangnya lebih dari setengah meter dan tampak seperti belati. Kunci itu bersinar dengan cahaya biru. Dari kunci biru ini, Longchen merasakan kekuatan hidup yang kuat. Kekuatan hidup yang padat menyerbu ke arah Longchen. Di kunci itu, Longchen melihat gambar-gambar zaman kuno yang melintas. Itu seharusnya menunjukkan medan perang. Ada teriakan pembunuhan di dalamnya. Pertempuran dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sedang terjadi. Ada jutaan mayat dan sungai darah. Setelah menunjukkannya kepada Longchen, Bailan menyimpan kunci azure tirk. Jadi kunci lima warna yang kudapatkan bukanlah kunci lima kaisar yang disebutkan Bailan. Itu juga bukan kunci mistik tirk yang terakhir. Menurut perkiraan Longchen, kunci mistik tirk berukuran hampir sama dengan kunci azure tirk. Warnanya juga hitam. Sedangkan kunci lima warna di tangan Longchen memiliki lima warna dan tidak sebesar kunci azure tirk. Jika memang begitu, apa kunci lima warna milikku? Apa hubungannya dengan harta karun lima kaisar? Kunci lima kaisar adalah kunci untuk membuka alam mistik lima kaisar. Itu juga merupakan jalan masuk ke harta karun lima kaisar. Apa kunci lima warna milikku? Longchen bingung. Namun, jika memang begitu, dia punya tujuan baru. Dia ingin menempati salah satu dari sepuluh tempat itu. Hanya dengan satu tempat dia bisa memasuki alam mistis lima kaisar. Jika memang begitu, bukankah itu berarti Longchen harus mendapatkan salah satu kunci lima kaisar? Bagaimanapun, Bailan dan Lei Ji harus berbagi kunci. Tidak ada tempat tambahan untuk Longchen. Longchen telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Jika ia pergi ke Three Great Imperial Domains, warisan dari Seven Brilliance Star Lord dapat membantu Longchen. Warisan tersebut juga dapat memungkinkan Longchen untuk menjalani kehidupan yang riang untuk sementara waktu. Namun, ia tahu bahwa hanya harta karun Five Emperors yang dapat memungkinkannya untuk memiliki kartu truf sejati yang melampaui Tritousan Starfield. Harta karun lima kaisar adalah salah satu alasan utama mengapa Longchen datang ke pemakaman kuno. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada saat ini, Bai Lan dan Lei Ji menatap Longchen. Bai Lan melanjutkan, dari penampilanmu hari ini, selain kami berdua, hanya ada sedikit orang di Klan Iblis Petir yang bisa menjadi lawanmu dalam waktu dua bulan. Selain itu, usiamu berada di kisaran Turnamen Bela Diri Muda. Yang lebih penting, kau, Longchen, adalah menantuku. Dalam Turnamen Bela Diri Muda sembilan klan, setiap klan harus mengirimkan dua orang untuk berpartisipasi. Si Tuyu dan Sue R seharusnya pergi ke klan Iblis, tetapi kau membunuh si Tuyu. Oleh karena itu, tempat ini hanya bisa diambil olehmu. Mengatakan bahwa Longchen adalah menantunya secara terbuka membuat Su Sue sedikit malu. Dia menatap ayahnya dengan tatapan mencelah. Melihat ekspresi malu putrinya, Bai Lan tertawa dan berkata, tentu saja, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk karena membiarkanmu berpartisipasi dalam Turnamen ini. Bai Lan tertawa dan berkata, tentu saja, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk karena membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Juara kompetisi bela diri generasi muda sebenarnya memiliki hadiah khusus. Pertempuran ini terutama dibawa oleh prajurit bernama Long Suke. Dia sangat kuat, mungkin di level kedua alam bela diri langit. Dia memiliki kunci kaisar kuning, yang memiliki dua tempat untuk memasuki alam tersembunyi lima kaisar. Long Suke selalu menjadi penyendiri, jadi kali ini, dia akan menggunakan kunci lain dari kunci kaisar kuning sebagai taruhan untuk memberi hadiah kepada juara kompetisi bela diri generasi muda. Satu titik. Mata Longchen berbinar. Jika benar-benar ada tempat seperti alam misterius lima kaisar, dia akan pergi ke sana. Menurut Bailan, jika Longchen dapat menggantikan klan iblis dan menjadi juara, dia akan memberikan tempat itu kepada Longchen. Melihat Longchen tertarik, Bailan tertawa dan berkata, Longchen, kamu mungkin tidak tahu, tetapi turnamen bela diri muda sembilan klan adalah medan pertempuran tempat sembilan klan saling bersaing. Merupakan kehormatan besar untuk menjadi juara. Meskipun klan iblis kuat, kita sudah lama tidak menjadi juara. Kita berdua sudah memiliki tempat, jadi kita tidak perlu meminta tempat di kunci kaisar kuning. Jika kamu dapat menggantikan klan iblis dan menjadi juara, tempat itu akan menjadi milikmu. Bagaimanapun, klan iblis kekurangan satu orang, jadi lebih baik kamu yang mengambilnya daripada aliansi lima elemen atau klan angin ilahi mengirim kultifator kuat lainnya. Kalau tidak, kitalah yang akan tertekan. Hal yang baik, tentu saja, Longchen akan setuju. Selain itu, di dalam hatinya, dia memiliki tujuan yang lebih penting. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata-kata demi kata, saya tentu akan kembali. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Tanya Bailan penasaran. Saya ingin tahu apakah Wu Guangyu dari klan dewa akan berpartisipasi dalam turnamen. Xiao Lang masih berada di tangan orang itu. Longchen sekarang kuat, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang itu dan kemudian membiarkan Xiao Lang kembali. Bagaimanapun, Xiao Lang telah banyak menderita di sisinya. Disinilah Longchen merasa kasihan pada Xiao Lang. Wu Guangyu. Bailan sedikit terkejut, lalu berkata, Wu Guangyu adalah pendekar muda terkuat di klan dewa. Ia juga diakui sebagai yang terkuat di antara sembilan klan. Yang lebih merepotkan adalah ia tidak hanya mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi, tetapi juga baru saja menerima warisan kaisar terate hijau. Jika kau ingin menjadi juara, Wu Guangyu akan menjadi lawan terbesarmu. Untungnya, masih ada dua bulan sebelum turnamen. Meskipun kau dapat menghadapi orang biasa di tingkat kesembilan alam bela diri bumi, kau pasti tidak akan sebanding dengan Wu Guangyu. Wu Guangyu memperoleh warisan kaisar terate hijau. Longchen bertanya, agak tercengang. 780. Ya, Bailan berkata dengan agak tak berdaya, di antara tujuh raja, peri terate putih dan kaisar terate biru adalah pasangannya. Klan dewa telah bekerja keras untuk mendapatkan warisan kaisar terate biru selama bertahun-tahun. Warisan peri terate putih berisi informasi tentang kaisar terate biru. Menurut informasi tersebut, klan dewa benar-benar telah memperoleh warisan kaisar terate biru kali ini, dan orang yang memilikinya adalah pemuda ini, Wu Guangyu. Meskipun kau telah memperoleh warisan dari tujuh raja bintang cemerlang dengan level yang sama, wilayah kekuasaanmu lebih rendah darinya, dan fondasimu juga lebih rendah darinya. Jika kau dapat membuat terobosan lain dalam pertempuran dalam dua bulan, akan ada harapan. Longchen terdiam beberapa saat. Dalam hatinya, Wu Guangyu adalah musuhnya. Dia harus bertarung sampai mati dengannya. Bahkan jika dia telah memperoleh warisan kaisar terate biru, itu akan tetap sama. Paling-paling, dia akan sedikit lebih sulit dihadapi. Masih ada dua bulan, dan bukan berarti dia tidak sebanding dengannya. Dia telah menunggu hari itu. Memikirkan hal itu, Longchen menganggup dan berkata, Para leluhur, ketika saatnya berangkat ke kompetisi bela diri pemuda sembilan klan, beritahu Longchen saja. Aku akan berusaha keras untuk membuat terobosan lain dalam dua bulan ini. Menerobos ke alam bela diri bumi sangatlah sulit, tetapi Longchen mengatakannya dengan mudah. Kedua leluhur itu sedikit terdiam. Mereka harus mengakui bahwa ahli muda ini benar-benar melampaui harapan mereka. Dengan tablet dewa bela diri, tidak akan menjadi masalah bagi Longchen untuk mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi dalam waktu singkat dan mengejar yang lain. Kalau begitu, berkultifasilah dengan baik di waktu yang tersisa. Saat waktunya tiba, lakukan yang terbaik untuk memenangkan kejayaan bagi klan iblis di bawah tekanan Wuguangyu. Jika kamu memiliki permintaan selama waktu ini, kamu dapat memberi tahuku. Selama aku dapat memenuhinya, aku pasti tidak akan pelit, kata Bailan dengan senyum heroik. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para leluhur terlebih dahulu. Jika ada yang perlu, aku, Longchen, pasti tidak akan bersikap sopan kepada kalian berdua, kata Longchen sambil tersenyum. Kapan kamu pernah bersikap sopan? Mendengar bahwa Longchen setuju untuk bertarung berdampingan dengannya, Susue merasa jauh lebih tenang. Dia bahkan sedikit senang. Dia telah melihat kekuatan Longchen dengan matanya sendiri. Kekuatan Tritousan Starfield adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia tangani. Di bawah pelatihan Bailan, kekuatan bertarung Susue dianggap sangat kuat di antara orang-orang di alam bela diri bumi tingkat ke-9. Bailan menatap kedua pemuda itu dan menggoda, Longchen, kau harus bekerja keras dan melindungi putri-putriku. Aku hanya punya dua putri, dan aku tidak sabar untuk memanjakan mereka setiap hari. Jika bukan karena aku harus berpartisipasi dalam turnamen bela diri pemuda sembilan klan, aku tidak akan membiarkan Susue airku mengambil risiko ini. Para banjingan ini selalu memberiku masalah. Ayah, jangan khawatir. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Susue membantah dengan wajah merah. Saya mengerti, kata Bailan. Pada saat ini, Longchen masih memikirkan apa yang dikatakan Bailan kepadanya. Tiba-tiba dia teringat bahwa ini adalah wilayah kayu hijau. Di antara lima segel kaisar, Longchen telah mempraktikan segel pembakaran kaisar merah dengan api sihir biru dan jiwa emas telah berhasil mempraktikan segel langit penutup kaisar emas. Bisakah dia berlatih lebih banyak? Dia baru saja mencapai level ketujuh dari alam bela diri bumi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia mencapai level kedelapan dari alam bela diri bumi. Dia bisa menemukan harta karun atribut untuk melatih lima segel kaisar. Dia menyelap pembicaraan dan berkata, para leluhur, tahukah kalian bahwa aku pernah memperoleh jiwa emas klan emas? Bailan terkejut. Dia tidak tahu mengapa Longchen tiba-tiba mengatakan ini, jadi dia bertanya, aku tahu. Karena ini, banyak orang di klan emas memperhatikanmu. Mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Longchen melanjutkan, aku butuh harta karun yang levelnya sama dengan Golden Soul, tapi butuh atribut kayu, air, dan tanah. Aku tidak tahu apakah kedua patriark memilikinya. Mendengar perkataan Longchen, para leluhur dari kedua klan saling memandang. Dari sorot mata masing-masing, mereka dapat memahami makna di mata masing-masing. Artinya, Longchen pasti memiliki hubungan dengan lima kaisar. Di antara dua segel kaisar yang pernah ditunjukkan Longchen sebelumnya, ada dua atribut logam dan api. Sekarang, Longchen ingin meminta tiga atribut lainnya dari mereka. Bukankah itu lima atribut logam, kayu, air, api, dan tanah? Bailan dan Lei Ji sangat mengagumi Longchen, bahkan mereka ingin Longchen ikut bertarung untuk mendapatkan tempat di harta karun lima kaisar. Alasan terpenting adalah mereka merasakan aura lima kaisar di tubuh Longchen. Bailan telah mengatakan bahwa jika Longchen menginginkan sesuatu, selama dia bisa melakukannya, dia pasti akan membantu. Pada saat itu, Bailan tidak ragu sedikitpun. Dia berkata, dari ketiga atribut itu, aku tidak memiliki atribut air dan tanah. Namun, untuk atribut kayu, kami menemukan kristal jiwa kayu di sini ketika kami pertama kali tiba di kota surgawi Chianwood. Aku yakin itu akan berguna untukmu. Saat berkata demikian, Bailan mengeluarkan kristal seukuran ibu jari berisi energi hijau pekat dari cincin penyimpanannya. Kristal jiwa kayu ini mengandung ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar. Kristal ini memiliki efek mempercepat pertumbuhan tanaman herbal spiritual. Kristal ini adalah harta karun kelas 1. Kristal ini mengandung kekuatan properti kayu. Kekuatan properti kayu dalam benda ini jauh lebih besar daripada kekuatan jiwa emas mendalam. Aku ingin tahu apakah bendamu dapat melakukannya. Longchen merasakannya sedikit. Energi atribut kayu dalam jumlah besar di kristal jiwa kayu kecil sangat menggerakkan hatinya. Dia menganggup dan menatap Bailan dengan penuh rasa terima kasih. Dia berkata, Patriark Bai, inilah yang aku butuhkan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu bekerja untuk ras iblisku, jadi wajar saja kalau aku memberimu hadiah kecil. Ambillah ini. Aku juga akan berusaha semaksimal mungkin agar orang-orang mengumpulkan dua barang lainnya untukmu. Kata Bailan sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, Patriark Bai, silakan beritahu aku. Long Chen menggenggam tangannya. Silakan. Bailan tersenyum. Baru kemudian Long Chen menganggupkan kepalanya dan pergi. Suk Sui juga dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan mengikuti Long Chen keluar. Setelah mereka pergi, Lei Ji berkata dengan gembira, anak ini menginginkan benda ini. Tampaknya dia benar-benar memiliki hubungan dengan lima kaisar. Saudara Bai, bagaimana menurutmu? Bailan berkata, mendapatkan harta karun juga tergantung pada takdir dan keberuntungan. Jika bukan milik kita, tidak ada gunanya memaksakannya. Jika benar-benar ada harta karun seperti harta karun lima kaisar, kita mungkin tidak akan bisa mengambilnya. Anak ini memiliki takdir dengan lima kaisar, jadi dia mungkin benar-benar beruntung. Hari ini, aku akan memberinya kesempatan untuk memasuki alam rahasia lima kaisar. Jika dia berhasil di masa depan, dia akan berterima kasih padaku. Tapi, dengan Wu Guangyu yang menghalangi jalan, bagaimana Long Chen bisa memenangkan persaingan? Lei Ji berkata dengan tidak yakin. Wu Guangyu memiliki fondasi yang kuat. Latar belakang Wu Guangyu sangat kuat, dan dia juga memiliki warisan kaisar teratai hijau. Pengalaman bertarungnya cukup kaya. Di bawah alam bela diri surga, dia dapat dianggap berada di puncak. Jika Long Chen dapat mengalahkannya, itu akan membuktikan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh lima kaisar. Jika dia kalah dari Wu Guangyu, itu berarti kita terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apapun, dia masih seorang pemuda yang cukup baik. Di masa depan, jika dia dapat bergabung dengan klan iblis kita dan bekerja untuk kita, itu akan menjadi hal yang baik. Dengan kata lain, jika dia mengalahkan Wu Guangyu, itu akan membuktikan bahwa dia istimewa. Itu juga berarti bahwa pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan mengalahkan semua orang dan berhasil. Jika tidak, dia juga akan memilih untuk tetap berada di ras iblis, kata Lei Ji dengan emosional. Tepat sekali. Bai Lan tersenyum. Untuk hal spesifiknya, itu tergantung pada keberuntungan anak ini. Kalau saya bisa membantu, saya akan membantu. Kalau tidak bisa, tidak ada yang bisa saya lakukan. Long Chen, Su Sui memanggilnya dari belakang. Di belakangnya, Su Sui memanggilnya. Ketika Long Chen berbalik, Su Sui tidak berani menatap matanya. Dia berjalan ke Long Chen dan berkata, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri pemuda sembilan klan bersamaku? Tentu saja, kata Long Chen. Jika kau benar-benar sudah memutuskan, maka bekerjalah dengan keras. Cobalah untuk memahami diagram prasasti dewa bela diri sesegera mungkin dan tingkatkan Sen Yuanmu. Kau dan Wu Guangyu salah satu dari tujuh penguasa, tetapi kultivasi kalian dua tingkat lebih rendah darinya. Kau harus bekerja keras, kata Su Sui dengan tidak wajar. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu malu? Tanya Long Chen dengan heran. Tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik dan bawa kejayaan bagi ras iblis. Tapi aku tidak akan mengecewakan ayahku. Bagaimanapun juga, aku adalah putrinya. Sambil berbicara, Su Sui melambaikan tangan lembutnya ke arah Long Chen sebelum memutar tubuhnya yang halus dan melarikan diri. Aku telah mencuri perhatianmu. Long Chen tersenyum tak berdaya. Setelah kembali ke tempat Soyeon, dia tidak sabar untuk berlatih azure tirk Sky Rising Palem. Namun saat ini, Soyeon sudah menunggunya di pintu. Kedua saudari ini. Long Chen terdiam. Yang satu baru saja pergi, dan sekarang yang lain telah datang. Kaka, akhirnya kau kembali. Soyeon menghampirinya dan menggenggam tangannya sambil tersenyum. Kaka, apakah ayah mengizinkanmu mengikuti kompetisi bela diri? Tanya Soyeon dengan tidak sabar. Long Chen menganggup dan berkata, Ya, masih ada dua bulan lagi. Sudah cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukamu. Setelah itu, aku bisa pergi dengan tenang. Kau akan pergi. Ekspresi Soyeon agak jelek. Ada air mata di matanya yang besar. Meskipun Long Chen tahu bahwa gadis ini sangat enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menganggup dan berkata, Aku belum tahu, tetapi masih ada dua bulan. Jadilah baik, Yan Er. Baiklah, Soyeon menggigit bibir merah mudanya dan menganggup seperti anak ayam yang mematuk nasi. Setelah mengobrol sebentar dengan gadis kecil itu, Long Chen menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan bersiap untuk berlatih Azur Retir Sky Rising Palem. Terima kasih telah menonton!